185, mengganggu hitam dan putih. Jantung Leng Hau praktis melompat keluar dari tenggorokannya. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Tidak, tunggu, harus dikatakan bahwa kerja kerasnya selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Ayah Asu, dia masih mengingat perhatiannya. Swosh, swosh, swosh. Beberapa sosok berlari langsung ke atas panggung, mengelilingi Ye Yuan di tengah. Tapi wajah Leng Su berubah dan dia berkata dengan marah, Paman, tidak peduli betapa tidak menyenangkannya kau melihatku, kau juga tidak bisa mengacaukan hitam dan putih, kan? Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Ye Yuan. Biarkan dia pergi, aku akan menanggung semua dakwaan. Petik 2. Leng Su saat ini sangat kecewa dengan keluarga Leng. Dia tidak pernah ingin memperjuangkan apapun sebelumnya. Tapi pusaran dunia biasa bersikeras menyeretnya masuk, mengaduknya sampai dia hancur berkeping-keping. Perasaan ini membuatnya agak lelah secara mental dan fisik. Karena Ye Yuan, dia mampu berdiri di atas panggung dengan bermartabat dan terbuka hari ini, mengalahkan Leng Hao, dan memenangkan kembali hatinya sendiri. Karena Ye Yuan, dia bisa keluar dari dekadensi dan menemukan diri sebelumnya. Sekarang, jika Ye Yuan terseret karena masalah ini, dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri apapun yang terjadi. Namun, wajah Leng Hong Siu menunduk dan dia berkata, Penghinaan. Maksudmu, aku berbohong di depan banyak orang. Anda terus mengatakan bahwa Leng Hao seperti ini, seperti itu, ini semua kata-kata Anda yang sepihak. Lalu bagaimana saya tahu berapa banyak hal yang telah Anda lakukan untuk mengecewakan keluarga Leng? Mundur. Kulit Leng Su seperti abu mati, tapi dia menolak untuk mundur satu langkah pun. Memblokir di depan Ye Yuan, dia berkata dengan keras kepala, Aku tidak akan mundur. Wajah Leng Hong Siu menjadi gelap dan dia berkata, Saya umumkan bahwa mulai hari ini, posisi Leng Su sebagai patriark muda dihapuskan. Leng Hao adalah patriark muda baru keluarga Leng. Semua serang untukku, jatuhkan keduanya untukku. Petik 2 Saat Leng Hao mendengar ini, wajahnya menampakkan sedikit kegembiraan liar. Bertahun-tahun dari keinginan yang telah lama disimpannya, dia akhirnya mendapatkan keinginannya. Selain itu, melihat situasi hari ini, Leng Su akan merasa sulit untuk lolos dari kematian. Heh, seorang pria tahu kapan harus menyerah dan kapan tidak. Hanya orang luar, apakah pantas mati untuknya? Dalam hatinya, dia sangat tidak setuju dengan cara Leng Su dalam melakukan sesuatu. Tetapi justru karena inilah ia memberinya kesempatan untuk mengeksploitasi. Saat itu, Han Dong Jun tertawa keras dan berkata, Hahaha, Leng Hong Siu, tidak perlu merepotkanmu untuk mengambil tindakan terhadap hewan kecil ini. Aku akan langsung menangkapnya dan menyelesaikannya. Petik 2 Leng Hong Siu menganggupkan kepalanya dengan ringan dan tidak mengatakan apapun. Sekarang sampai begini, siapapun yang menangkap Ye Yuan adalah sama. Di lautan kesadaran pria berpakaian hitam, dia secara alami melihat banyak hal. Banyak dari mereka bahkan merugikan kepentingan keluarga Leng. Tetapi ada satu hal, sebagian besar hal telah dilakukan untuknya dan Leng Kiuling. Dengan ini, itu sudah cukup. Yang dia cari bukanlah jiwa Leng Hao. Dia hanya bisa menyimpulkan tujuan Leng Hao melalui hal-hal ini. Meskipun salah jika Leng Hao melakukan hal-hal ini untuk menjadi patriark muda, itu juga tidak bisa dimaafkan. Yang paling penting adalah Leng Hong Siu secara inheren merasa berempati pada Leng Hao. Dia juga ditekan oleh kakak laki-lakinya saat itu sampai dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Sepanjang jalan sampai dia melahirkan seorang putri yang luar biasa yang agak meredah. Jadi dia tahu betapa sulitnya bagi Leng Hao untuk mendapatkan statusnya hari ini dengan identitasnya. Han Dong Jun tertawa keras dan menatap Ye Yuan dengan ekspresi puas saat dia berkata, Bocah, kamu tidak marah sekarang, kan? Mulutmu hebat, tapi sayangnya, kekuatanmu terlalu lemah. Di depanku, Han Dong Jun, kamu hanya seekor semut. Semut, tidak mungkin lepas kendali saya. Petik 2 Selesai berbicara, kekuatan dunia Han Dong Jun dilepaskan, dan tiba dengan lolongan. Kekuatan dunia yang kejam berderak ke arah Ye Yuan, membatasi semua ruang di sekitarnya. Ye Yuan hanya bisa ditangkap tanpa perlawanan. Bang! Suara keras datang, seluruh orang Han Dong Jun menerkam ke atas ring. Namun, sosok Ye Yuan sudah pergi. Ini, apa yang terjadi di sini? Di mana Ye Yuan? Petik 2 Semua orang melihat pemandangan ini dengan wajah tercengang. Mereka bahkan tidak mengedipkan mata, tetapi Ye Yuan menghilang tanpa jejak begitu saja. Sebaliknya, ekspresi Leng Hong Siu berubah. Ekspresi tenang dan terkumpul itu akhirnya memiliki jejak perubahan. Apakah kamu mencari saya? Di atas langit, Ye Yuan berdiri di udara saat dia berkata dengan dingin. Wajah Han Dong Jun berubah dan dia berseru. Pergeseran S spasial. Bagaimana ini mungkin? Pergeseran spasial. Hukum spasial cakrawala keempat. Tuhanku. Pantas saja anak ini begitu sombong, dia benar-benar paham hukum spasial. Kecuali jika itu pembangkit tenaga listrik dewa sejati, jika tidak, tidak ada yang bisa menahannya sama sekali. Kerumunan itu segera meledak menjadi keributan. Kekuatan mereka terlalu lemah dan tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana Ye Yuan lolos dari pukulan mematikan Han Dong Jun sekarang. Hukum spasial cakrawala keempat, pemahaman hukum semacam ini sebenarnya adalah keberadaan seperti dewa bagi mereka. Sekalipun yang memahami hukum tata ruang sedikit, mereka juga bukan nol. Di tempat seperti ibu kota kekaisaran, kadang masih ada satu atau dua orang yang muncul. Tapi, bisa menumbuhkan hukum spasial ke cakrawala keempat, pergeseran spasial langka ini sama sekali tidak ada. Ye Yuan memiliki kemampuan magis ini, dalam alam dewa surgawi, tidak ada yang bisa membuatnya tinggal sama sekali. Pengurungan spasial Han Dong Jun tampak kuat, tapi di depan Ye Yuan, itu hanyalah permainan anak-anak. Terlalu mudah baginya untuk ingin melarikan diri dari kurungan Han Dong Jun. Barusan kau bilang, aku seekor semut, dan tidak mungkin lepas kendali. Lalu, apa yang kamu katakan sekarang? Kamu bahkan tidak bisa menangkap seekor semut dan juga berani berbicara liar di sini. Ye Yuan memandang Han Dong Jun, ekspresi mengejek di wajahnya. Ekspresi wajah Han Dong Jun sangat jelek. Dia membual terlalu besar sekarang, bagaimana dia bisa tahu bahwa Ye Yuan masih memiliki rencana darurat seperti itu? Sekarang, benar-benar kehilangan muka sampai rumah neneknya. Melihat senyum geli orang keluarga Leng, dia terlihat sedih. Ye Yuan bisa menampilkan pergeseran spasial. Tidak peduli berapa banyak orang yang dia bawa, itu juga tidak mungkin untuk menahan Ye Yuan. Sekarang, kembali untuk meminta bala bantuan, Ye Yuan pasti sudah lama melarikan diri ke dewa yang tahu di mana. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat ke arah Leng Hong Siu. Kepala keluarga Leng, kematian anakku, Leng Su juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Saya berharap keluarga Leng memberi saya akun. Han Dong Jun masih menganggap sikap arogan. Ketika Patriarktua meninggal, kekuatan keluarga Leng turun drastis. Kekuatan keluarga Han saat ini bahkan sedikit lebih kuat dari keluarga Leng. Dia tidak perlu memberi keluarga Leng wajah ini. Wajah Leng Hong Siu menunduk dan dia berkata, penghinaan. Kamu pikir kamu ini siapa? Berani bicara seperti ini padaku. Petik 2. Uh war. Di bawah tekanan kuat Leng Hong Siu, Han Dong Jun langsung memuntahkan seteguk darah. Leng Hong Siu, kamu. Ekspresi Leng Hong Siu gelap dan dia berkata dengan suara dingin, seekor harimau tidak menunjukkan kekuatannya, kamu benar-benar menganggapku kucing yang sakit. Bahkan jika keluarga Lengku jauh dari sebelumnya, itu juga tidak sembarangan orang sepertimu dapat memprovokasi. Sekarang, segera nyahlah untukku. Saya akan menahan orang itu. Jika Anda menginginkan orang itu, mintalah Han Tianyu datang menemukan saya secara pribadi. Petik 2. Begitu dewa sejati marah, betapa hebatnya itu. Wajah Han Dong Jun pucat, ekspresinya berubah beberapa kali, dan dia akhirnya meraung, pergi. Setelah dia pergi, Leng Hong Siu memandang Ye Yuan dan berkata dengan dingin, anak muda, biarkan dirimu ditangkap tanpa perlawanan apapun. Jika saya mengambil tindakan, akibatnya akan sulit untuk dikatakan. Petik 2. Ye Yuan belum berbicara, tapi kemudian dia mendengar Leng Kiuling di belakangnya menghela nafas. Dia berkata, Tuan Ayah, masalah ini, mari kita berhenti di sini. Bab 1852, hampir membuat kesalahan besar. Semua orang tercengang di tempat. Jenius tak tertandingi keluarga Leng, murid Tosan Soar Manchen, Leng Kiuling, sebenarnya menyanyikan lagu yang berbeda dengan ayahnya sendiri. Pembalikan ini juga terlalu dramatis. Kiuling, apa yang kamu katakan? Leng Hong Siu juga terkejut dan bertanya. Dia tahu bahwa putri ini adalah yang paling berbakti dan tidak akan pernah bertentangan dengan keinginannya. Apa yang terjadi hari ini? Leng Kiuling berkata dengan tenang, benar dan salah, setiap orang memiliki skala di hati mereka. Tindakan dan perilaku kakak Leng Hao memang tidak layak untuk gelar Patriark Muda. Ayah, saya menyarankan lebih baik membiarkan kakak Leng Su terus menjadi Patriark Muda. Petik 2. Keheningan seperti kematian lainnya. Tidak ada yang menyangka bahwa Leng Kiuling benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu di depan semua orang. Bahkan Leng Su juga memiliki wajah yang tercengang. Leng Kiuling memasuki Tosan Soar Manchen sangat awal dan memiliki sedikit interaksi dengannya. Hubungan mereka juga dianggap tidak dekat. Mengapa dia tiba-tiba berbicara untuknya? Sebaliknya, itu Leng Hao. Ketika dia mendengar kata-kata Leng Kiuling, itu seperti petir tiba-tiba. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak pernah berani percaya bahwa Leng Kiuling benar-benar akan mengatakan hal seperti itu saat ini. Dalam pandangannya, yang paling tidak mungkin menentangnya adalah ayah dan anak perempuan Leng Hong Siu. Tapi Leng Kiuling benar-benar memberinya pukulan fatal saat ini. Meskipun Leng Kiuling sama dengannya, hanya seorang junior dari keluarga Leng, statusnya sangat berbeda. Dia bukan hanya putri surgawi keluarga Leng yang bangga. Dia juga merupakan putri surga yang dibanggakan oleh seluruh Tosan Soar Imperial Capital. Leng Kiuling biasanya tidak akan peduli dengan urusan keluarga Leng sama sekali. Cakrawala dia sudah lama melampaui level keluarga Leng. Tapi hari ini, dia benar-benar angkat bicara. Kata-kata Leng Kiuling benar-benar kelas-kelas berat. Itu bahkan lebih berguna daripada semua kata-kata tetua yang disatukan. Alis Leng Hong Siu menjadi satu. Mengingat reaksi putrinya sebelumnya, dia langsung mengerti di dalam hatinya. Ye Yuan ini kemungkinan besar Ye Yuan. Kecuali, mungkinkah anak bernama Ye Yuan ini benar-benar memiliki latar belakang yang kuat? Jika tidak, mengapa putrinya membantah wajahnya di depan begitu banyak orang? Karena Leng Er sudah berkata demikian, maka Leng Hong Siu akhirnya masih mengindahkan kata-kata putrinya dan berencana mengumumkan hasil akhirnya. Wajah Leng Hao seperti abu mati. Kerja kerasnya selama bertahun-tahun sebenarnya bukan tandingan satu kalimat Leng Kiuling. Dia membencinya. Tunggu sebentar. Tetapi pada saat ini, Leng Su tiba-tiba menyela kata-katanya. Alis Leng Hong Siu berkerut, tetapi dia mendengar Leng Su berkata dengan sungguh-sungguh, kakak Leng Hao, aku sudah memberitahumu sebelumnya, posisi patriark muda ini, aku tidak peduli tentang itu. Yang lebih saya hargai adalah hubungan keluarga dan persahabatan. Sungguh memalukan bahwa kakak laki-laki yang mirip dengan ayah dan saudara laki-laki di mataku di masa lalu perlahan-lahan semakin menjauh. Saya tidak datang hari ini untuk bertengkar dengan Anda tentang posisi patriark muda ini juga. Saya hanya ingin memberitahu semua orang bahwa saya, Leng Su, juga tidak pernah berpikir untuk terus menjadi patriark muda ini. Mulai hari ini dan seterusnya, saya, Leng Su, mengundurkan diri dari posisi patriark muda keluarga Leng. Petik 2. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini membuat semua orang tercengang. Ketika semua orang mengira bahwa hasil perjuangan untuk patriark muda ini sudah berakhir karena kalimat dari Leng Kyuling, Leng Su sendiri justru maju dan ingin mundur dari posisi patriark muda. Ye Yuan melihat pemandangan ini dan diam-diam tersenyum saat dia mengangguk. Dia mengerti bahwa mereka yang mampu melakukannya seperti Leng Su tidak banyak. Seseorang harus tahu, menjadi seorang patriark muda berarti lebih banyak sumber daya dan keuntungan kultivasi. Poin ini, tidak ada yang lebih jelas dari Leng Su tentang hal itu. Tapi, dia langsung meletakkannya, tanpa menyeret apapun keluar. Sebenarnya, dalam pandangan Ye Yuan, meskipun sumber daya budidaya itu penting, jalannya dipahat sendiri. Betapapun banyaknya sumber daya kultivasi, itu juga tidak sepenting berjalan di jalur seseorang. Kekuatan seseorang sendiri adalah kekuatan sejati. Kecuali, sangat sedikit orang yang bisa memahami ini. Mata Leng Kiuling juga berbinar, jelas sangat terkejut dengan tindakan Leng Su. Cakrawala dia telah melampaui lingkup keluarga Leng sejak lama. Alasan mengapa dia berkata begitu sepenuhnya karena wajah Ye Yuan. Dia tidak menyangka bahwa Leng Su sama sekali tidak peduli dengan posisi patriark muda ini. Tiba-tiba, Leng Kiuling merasa itu agak lucu. Itu benar-benar burung dari bulu yang berkumpul bersama. Jika itu Ye Yuan, dia juga akan melakukannya, kan? Meskipun dia tidak memiliki banyak kontak dengan Ye Yuan, dia dapat mengatakan bahwa Ye Yuan sama keras kepala dan sulit diatur, seseorang yang tidak terkendali dan riang. Tidak ada konsep sekuler yang dapat membatasi orang seperti itu. Setelah terdiam beberapa saat, Leng Hong Siu menganggup dan berkata, lupakan, semua bubar. Posisi patriark muda akan dibahas lain hari. Petik 2 Dengan kepala keluarga memberikan instruksi Lisan, semua orang bubar, hanya menyisakan Leng Hao saja, tatapannya berkaca-kaca. Kata-kata terakhir Leng Su membuat seluruh orangnya linglung. Ternyata hal yang sangat sederhana dibuat rumit olehnya. Ternyata posisi patriark muda ini bisa dimenangkan dengan sangat mudah. Tapi sekarang, itu tidak menjadi apa-apa. Ternyata Leng Su benar-benar tidak peduli dengan posisi patriark muda. Ternyata semua usahanya hanyalah lelucon yang tidak berguna. Apakah ayah ingin bertanya mengapa aku menghentikanmu berurusan dengan Ye Yuan? Leng Qiuling melihat ketidakbahagiaan ayahnya dan berinisiatif untuk memulai percakapan. Leng Hong Siu bagaimanapun juga adalah kepala sebuah keluarga. Dengan putrinya yang mempermalukannya di depan semua orang, wajahnya tidak bisa kemana-mana. Tapi terhadap Leng Qiuling, Leng Hong Siu jelas sangat toleran. Dia memiliki wajah hitam saat dia berkata, Ye Yuan ini adalah Ye Yuan yang Anda tahu. Leng Qiuling menganggupkan kepalanya. Asal apa bocah ini? Anda hanya harus maju saat ini. Petik 2 Leng Qiuling secara singkat menceritakan apa yang dia lihat dan dengar saat itu di Gunung Heavenspun, membuat ekspresi wajah Leng Hong Siu berangsur-angsur berubah. Maksudmu adalah, bocah ini mungkin seorang jenius di bawah perintah Kaisar Surgawi. Leng Hong Siu berkata dengan heran. Leng Qiuling menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya juga tidak yakin, tetapi kekuatan pemabuk tua itu, Ayah, Anda, seharusnya mendengarnya, bukan? Dia benar-benar membela seorang pria muda yang bahkan tidak mencapai alam dewa Surgawi. Bukankah ini mencurigakan? Selanjutnya, misteri di tubuh Ye Yuan terlalu banyak, banyak hingga membuat orang tidak bisa melihat tembus. Orang seperti itu, setidaknya kita tidak bisa memprovokasi dia. Petik 2 Semakin banyak Leng Hong Siu mendengarkan, semakin dia ketakutan. Untuk dapat membuat putrinya memiliki penilaian yang tinggi, pemuda ini jelas bukan orang biasa. Sebenarnya, bagaimana mungkin seorang jenius yang mampu memahami pergeseran spasial menjadi biasa? Semakin dia berpikir, semakin lama perasaan Leng Hong Siu. Jika Ye Yuan benar-benar berasal dari Kaisar Surgawi, atau bahkan Faksi Leluhur Dao, maka konsekuensi menyentuhnya akan terlalu parah. Ini, kenapa kamu tidak bilang tadi? Ayah hampir membuat kesalahan besar, kata Leng Hong Siu. Leng Kiuling berkata, saya juga tidak menyadarinya sebelumnya. Sebenarnya, saya sama sekali tidak menyangka bahwa dalam waktu beberapa abad yang singkat, kekuatan Ye Yuan benar-benar bisa mencapai tingkat seperti itu. Anda harus tahu, saat itu ketika saya bertemu dengannya di Gunung Heavenspan, dia bahkan tidak mencapai alam Dewa Surgawi. Saat itu, ketika Leng Kiuling bertemu Ye Yuan, Ye Yuan hanya berada di batas grand penyelesaian Dewa Asal. Dengan kecepatan kultifasi Leng Kiuling, orang biasa hanya akan ditarik semakin jauh darinya. Tapi Ye Yuan benar-benar mempersempit celah itu sampai hanya sedikit dalam beberapa ratus tahun. Dewa Langit Cakrawala kelima versus Dewa Langit Cakrawala ke-dua, mungkin tidak dapat diatasi oleh orang biasa seumur hidup. Tapi ditempatkan pada Ye Yuan, itu jelas tidak bisa diterapkan. Orang harus tahu, Ye Yuan menendang Dewa Surgawi Cakrawala ke-4 Leng Hao terbang dengan satu kaki di atas panggung. Bab 1853, Mencari Pertempuran. Penerjemah, Atlas Studios Editor, Atlas Studios. Benar-benar tidak menyangka bahwa adik Kiuling benar-benar berbicara untuk kita pada menit terakhir. Baru saja, saya sangat ketakutan. Tidak masalah bagiku, tapi jika aku melibatkanmu, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri dalam hidup ini. Petik 2. Kembali ke halaman, Leng Su merasakan ketakutan yang masih ada. Sebelumnya, di atas panggung, mengatakan bahwa itu tergantung pada seutas benang juga tidak berlebihan. Meskipun Ye Yuan memiliki pergeseran spasial, menghadapi pembangkit tenaga listrik dewa sejati, itu juga tidak mungkin untuk melarikan diri dengan mudah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mereka tidak akan melakukan apapun padaku. Melihat tampilan Ye Yuan yang acu tak acu, Leng Su berkata dengan terengah-engah, kamu benar-benar ceroboh. Paman dia pembangkit tenaga listrik dewa sejati. Tapi ngomong-ngomong, itu juga aneh. Hubungan saya dengan adik Kiuling tidak dianggap dekat. Mengapa dia membantah wajah ayahnya sendiri di depan banyak orang? Petik 2. Saat mereka berbicara, seorang pelayan datang untuk melapor, mengatakan bahwa Leng Kiuling datang. Ini membuat Leng Su tercengang lagi. Leng Kiuling datang dengan santai, seperti gunung es yang bergerak, memancarkan aura bangga dan dingin dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tidak melihat selama beberapa ratus tahun, transformasi Leng Kiuling sangat besar. Bukan hanya peningkatan kekuatan, wataknya juga mengalami perubahan drastis. Leng Kiuling saat itu masih junior. Tapi sekarang, dia sudah samar-samar memiliki sikap seseorang di eselon atas. Hal ini digambarkan dengan sangat jelas selama pertempuran memperebutkan Patriark Muda. Kalimat biasa, tapi tidak ada yang berani membantahnya. Ketika Leng Su melihat Leng Kiuling, dia naik untuk memberi salam, terima kasih banyak kepada adik Kiuling yang telah membantu kami keluar dari kesulitan hari ini. Jika tidak, Ye Yuan dan aku akan berada dalam bahaya. Petik 2. Meskipun dia tidak tahu mengapa Leng Kiuling akan maju dan berbicara untuknya, terima kasih masih harus diucapkan. Itu hanyalah kalimat untuk Leng Kiuling, tetapi baginya, itu adalah anugerah penyelamatan hidup. Dihadapkan dengan ucapan terima kasih Leng Su, Leng Kiuling hanya berkata dengan acuh tak acuh, kakak Su tidak perlu sopan. Saya hanya mengucapkan sepatah kata keadilan. Petik 2. Tapi tatapannya melewati Leng Su dan menatap Ye Yuan di belakangnya. Leng Su mendeteksi tatapan Leng Kiuling dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, menoleh dan melihat ke arah Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum ringan dan membuka mulutnya dan berkata, berpisah selama bertahun-tahun, penampilan elegan perileng bahkan lebih bersinar daripada saat itu. Leng Kiuling tersenyum tipis dan berkata, seorang sarjana yang telah pergi tiga hari harus dilihat dengan mata baru. Tuan Muda Ye benar-benar memperluas wawasan saya hari ini. Saya ingin meminta maaf kepada Tuan Muda Ye dan menarik kembali kata-kata yang saya ucapkan saat itu. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, ini semua masalah masa lalu, sebutkan untuk apa. Hari ini, kamu ini masih harus berterima kasih pada perileng karena telah menyelesaikan kesulitan saya. Petik 2. Leng Kiuling menggelengkan kepalanya dan berkata, saya yakin saya tidak perlu mengeluarkan Anda dari masalah ini. Tuan Muda Ye juga memiliki cara untuk keluar dari masalah. Petik 2. Meskipun dia tidak tahu cara Ye Yuan, jika ayah ingin menahan Ye Yuan, sepertinya tidak akan semudah itu. Ye Yuan bukanlah orang yang sembrono seperti itu. Karena dia terlibat dalam perselisihan keluarga Leng, dia pasti memiliki ketergantungan. Ye Yuan terkekeh dan berkata, meskipun aku hanya senang bertemu dengan perileng sekali, perileng sepertinya adalah teman lama Ye ini selama bertahun-tahun, mengenalku seperti punggung tanganmu. Namun, saya tetap harus berterima kasih. Petik 2. Di sampingnya, Leng Su sudah lama tercengang karena mendengarkan. Ternyata Leng Kiuling dan Ye Yuan sebenarnya adalah kenalan lama. Hanya saja dia sangat penasaran, percakapan kedua orang itu terdengar sangat akrab, tetapi juga tidak terlalu akrab. Sepertinya mereka hanya kebetulan bertemu sekali. Tapi pertemuan singkat yang hanya satu kali ini benar-benar bisa membuat Leng Kiuling bersikap berlawanan dengan tingkah lakunya yang normal, dan menyangkal wajah ayahnya sendiri. Selanjutnya, Leng Kiuling benar-benar tersenyum. Dia tersenyum pada Ye Yuan. Dalam kesan Leng Su, dia belum pernah melihat Leng Kiuling tersenyum pada seorang pria sebelumnya. Guncangan di hati Leng Su bisa dibayangkan. Kemudian terima kasih Tuan Muda Ye, Kiuling akan menerimanya. Kiuling memiliki permintaan yang lancang. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda Ye setuju atau tidak, kata Leng Kiuling. Ye Yuan menganggup dan tersenyum sambil berkata, permintaan pri Leng, bagaimana mungkin Ye ini berani untuk tidak setuju. Tatapan Leng Kiuling tiba-tiba menjadi tajam dan dia berkata, Kiuling ingin bertempur dengan Tuan. Saya berharap Tuan akan menyetujuinya. Mendengar ini, Ye Yuan dan Leng Su sama-sama tercengang. Leng Su sangat terkejut. Sebagai jenius yang tak tertandingi dari Tau San Soar Mansion, Leng Kiuling tidak dapat menemukan lawan sama sekali. Lawannya selalu menjadi murid yang sangat senior di Tau San Soar Mansion, alam mereka juga sebagian besar lebih tinggi darinya. Sekarang, dia benar-benar ingin menantang Dewa Langit Cakrawala kedua. Tentu saja, kekuatan Ye Yuan, Leng Su juga sangat mengaguminya. Setidaknya, dia bukan tandingannya. Tapi, menghadapi Leng Kiuling masih belum cukup. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Oke. Deru S. Langit melolong naga S. Pedang penyembunyi roh. Di atas panggung, dua sosok bertarung sengit tanpa henti. Untuk beberapa waktu, sebenarnya sulit membedakan siapa yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ye Yuan mengandalkan fusi hukum dan benar-benar berhasil bertarung imbang dengan Leng Kiuling. Di bawah panggung, Leng Su menyaksikan sampai dia tercengang, mulut menganga. Ternyata kekuatan Ye Yuan sebenarnya sudah kuat sampai level seperti itu. Saat dia melatih pedangnya padaku, dia bahkan tidak menggunakan 10% dari kekuatannya. Leng Su bergumam. Baginya untuk dapat memiliki terobosan dalam kekuatan hukum dalam 10 hari, itu sepenuhnya karena pelatihan gaya Ye Yuan yang memeras. Saat itu, Leng Su merasa Ye Yuan sangat kuat, tetapi tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar kuat sampai-sampai dia bisa bertarung dengan Leng Kiuling. Meskipun Ye Yuan berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dia baru saja memasuki Dewa Surgawi Cakrawala II. Leng Kiuling yang begitu mengerikan sebenarnya dilompati dan diperangi oleh seseorang. Di sampingnya, Leng Hong Siu juga sangat terkejut. Posisi putrinya di Tousan Soar Mansion, dia tahu itu seperti telapak tangannya sendiri. Itu selalu menjadi putrinya melompat alam dan menantang orang lain. Ini masih pertama kalinya dia melihat seseorang melompat ke alam untuk menantang putrinya. Melihat adegan ini, dia bahkan lebih yakin dengan spekulasi Leng Kiuling. Swosh! Swosh! Dua sosok terpisah saat bersentuhan, masing-masing mundur. Butir-butir keringat halus benar-benar merembes di dahi Leng Kiuling. Dan Ye Yuan juga mengalami episode terengah-engah yang langka. Melawan Leng Kiuling masih terlalu kuat untuk dia saat ini. Ekspresi Leng Kiuling sedingin es, tetapi keterkejutan di hatinya tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkan sama sekali. Untuk pertama kali dalam hidupnya, dia tahu apa yang disebut perasaan mundur. Mengingat ketika dia bertemu Ye Yuan saat itu, dia pernah berkata bahwa Ye Yuan dan dia ditakdirkan untuk tidak menjadi orang di dunia yang sama. Tetapi beberapa ratus tahun telah berlalu, kalimat ini tampak begitu lemah. Meskipun dia masih agak inferior dalam hal kekuatan, tanpa diragukan lagi, Ye Yuan sudah tiba di dunianya. Ini tak terbantahkan. Selanjutnya, berkembang sesuai dengan tren ini, Ye Yuan melampauinya hanyalah masalah waktu. Hanya saja Leng Kiuling tidak bisa mengetahuinya tidak peduli apa, mengapa karakter yang sangat berbakat seperti itu akan terjebak pada penyelesaian besar alam dewa asal selama 300 tahun. Memikirkannya sekarang, ini hanyalah sesuatu di luar pemahaman. Peri Leng memang pantas menjadi seorang jenius yang tiada taraf. Kamu ini mengakui kekalahan. Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata, Pertarungan barusan, dia memang kalah. Namun, Leng Kiuling menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda Ye tidak berusaha sekuat tenaga, jadi bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda kalah? Jika itu adalah pertandingan maut, siapa yang akan muncul dengan kemenangan masih belum diketahui. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, Bukankah Peri Leng juga sama? Pada akhirnya, saya masih belum cukup kuat. Petik 2 Bukan pertandingan hidup dan mati, semua orang biasanya tidak akan mengeluarkan kekuatan 100% mereka. Benar-benar mencapai titik itu, itu akan menjadi saat Anda mati atau saya sudah binasa. Ingin mundur akan sangat sulit. Bab 1854, kembali dalam kekalahan. Haha, teman kecil Ye benar-benar seekor naga di antara manusia. Saya menyinggung Anda sebelumnya. Melihat wajah Kiuling, saya berharap teman kecil Ye tidak menyalahkan saya. Petik 2 Sikap Leng Hong Siu tiba-tiba berubah drastis, membuat Leng Su tercengang juga. Sebelumnya, setelah pertempuran untuk Patriark Muda, Leng Hong Siu masih akan angkuh dengan Ye Yuan. Dalam sekejap ini, dia sebenarnya sangat sopan padanya. Bahkan jika Ye Yuan menunjukkan bakatnya, dia hanyalah seorang junior. Pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati yang ditinggikan sebenarnya meminta maaf kepada seniman bela diri alam Dewa Surgawi. Ini akan membuat rahang orang jatuh terlalu banyak. Ye Yuan memiliki nilai di hatinya dan secara alami tahu apa yang dipikirkan Leng Hong Siu di kepalanya. Seseorang tidak akan memukul wajah yang tersenyum, Ye Yuan tersenyum dan berkata, kepala keluarga Leng terlalu sopan. Masalah ini, Ye Yuan memiliki area di mana saya juga salah. Saya berharap kepala keluarga Leng cukup murah hati untuk memaafkan. Petik 2 Leng Hong Siu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak sama sekali, tidak sama sekali, teman kecil Ye tidak tahu ini tapi H.O.R. dianggap setengah anak bagiku. Jadi saya melihatnya dari sudut pandang yang berbeda dari yang lain, itulah mengapa ada kesalahpahaman seperti itu. Petik 2 Ye Yuan tersenyum dan berkata, kepala keluarga Leng juga seseorang yang menghargai sentimen, Ye Yuan mengerti, karena Leng Su tidak memiliki kecenderungan terhadap posisi patriark muda, mengapa kepala keluarga Leng tidak menyerahkan posisi patriark muda kepada Leng Hao. Leng Hong Siu memasang tampang canggung ketika mendengarnya, berpikir bahwa anak ini sangat tangguh. Langkah ini membuat konsesi untuk mendapatkan keuntungan, itu memaksanya untuk mengklarifikasi posisinya. Huhu, teman kecil pasti bercanda. Leng Hao melakukan kesalahan besar. Saya baru saja akan memerintahkan orang untuk melemparkannya ke ruang bawah tanah sebagai peringatan kepada orang lain. Jadi bagaimana saya bisa membiarkan dia mengambil posisi sebagai patriark muda? Leng Hong Siu tersenyum dan berkata, Leng Su tercengang karena melihat dari samping. Perubahan sikap Leng Hong Siu agak terlalu besar. Itu bahkan membuatnya memiliki ilusi, merasa bahwa Leng Hong Siu agak merendahkan diri. Sebenarnya, meskipun Leng Hong Siu adalah pembangkit tenaga listrik dewa sejati, dia bukanlah orang yang galak dan ambisius yang tegas dalam melakukan pembunuhan. Sebaliknya, dia sedikit berkemauan lemah. Kalau tidak, dia juga tidak akan dipimpin oleh Leng Hao, junior semacam ini. Alasan mengapa dia bisa mendapatkan posisinya sepenuhnya bergantung pada putrinya, Leng Kiu Ling. Dengan kebanggaan anak surga yang tiada taraf di rumah seribu soar, keluarga Leng tidak ingin menganggapnya penting. Namun dari segi karakter, ia sebenarnya memiliki kekurangan dan tidak terlalu cocok untuk menjabat sebagai kepala keluarga. Saat memikirkan kemungkinan latar belakang Ye Yuan, Leng Hong Siu meletakkan sikap bangga dari alam dewa sejati, karena dia mengkhawatirkan Ye Yuan. Sebenarnya, ini juga tidak bisa disalahkan padanya. Gunung Heaven Spun adalah lokasi inti dari seluruh dunia surga. Faksi yang mengendalikan pintu masuk gunung Heaven Spun, tidak ada yang bukan kekuatan puncak dunia surga. Lupakan keluarga Leng, bahkan seluruh ibu kota kekaisaran tidak mampu memprovokasi juga. Dan bakat yang ditunjukkan Ye Yuan membuatnya semakin yakin dengan ide ini. Bukan hanya dia, bahkan Leng Kiuling, pikirannya saat ini juga hampir sama dengan miliknya. Tapi adegan yang mendarat di mata Leng Su ini sama sekali tidak terjadi. Huhu, kalau teman kecil Ye tidak keberatan, tinggedewa di keluarga Leng Ku untuk sementara waktu. Anda dan Leng Su bersahabat, jadi saya yakin Anda bisa rukun. Aku masih memiliki banyak hal dan tidak akan menemanimu lagi, Leng Hong Siu tersenyum dan berkata. Ye Yuan menganggup dan berkata, kalau begitu aku akan memaksakan kepala keluarga. Pada saat yang sama, Han Dong Jun berlutut di depan kepala keluarga-keluarga Han, Han Tianyu. Air mata dan ingus mengucur di wajahnya. Kepala keluarga, kamu harus membela Dong Jun. Saya hanya punya satu putra. Sekarang, dia sebenarnya dibunuh oleh seseorang. Leng Hong Siu itu sangat tidak sopan, sama sekali tidak menghormatimu. Petik 2. Alis Han Tianyu berkerut. Dia bukanlah orang yang berkemauan lemah seperti Leng Hong Siu, yang diarahkan oleh beberapa kata dari Han Dong Jun. Kekuatan keluarga Han bahkan lebih kuat dari keluarga Leng. Ini tidak ada hubungannya dengan dia, kepala keluarga ini. Setelah merenung sejenak, Han Tianyu berkata, Ayo, kita akan pergi dan meminta orang itu. Bakat Han Dong Jun dalam kultifasi tidak bisa membuatnya, kemungkinan besar sulit baginya untuk melangkah ke alam dewa sejati dalam kehidupan ini juga. Tapi bakatnya dalam manajemen sangat tinggi. Bisnis keluarga Han sebagian besar dikelola oleh Han Dong Jun. Sekarang, Han Dong Jun dipukuli oleh seseorang, itu setara dengan menamparkan keluarga Han. Keturunan keluarga Han terbunuh dan ayahnya bahkan dilukai orang. Jika dia, kepala keluarga ini, tidak maju, itu tidak bisa dibenarkan apapun yang terjadi. Dalam pandangan Han Dong Jun, keluarga Leng hanya memaksanya bertindak karena masalah wajah. Hanya dewa surgawi cakrawala kedua, tidak ada gunanya bagi keluarga Leng untuk bertarung sampai akhir yang pahit dengan keluarga Han. Saat dia beraksi, dia pasti akan ditangkap dengan mudah. Namun, dia salah perhitungan. Menghadapi permintaan Han Tianyu untuk orang itu, Leng Hong Siu berkata dengan senyum palsu, Huhu, saudara Tianyu, Ye Yuan adalah tamu terhormat keluarga Leng saya. Anda datang untuk menuntut orang seperti ini, itu mungkin tidak pantas, bukan? Petik 2. Han Dong Jun tercengang saat mendengar itu. Sebelum dia pergi, bukankah Leng Hong Siu masih berteriak tentang membunuh Ye Yuan? Bagaimana Ye Yuan menjadi tamu terhormat keluarga Leng dalam sekejap mata? Mendengar kata-kata Leng Hong Siu, wajah Han Tianyu menunduk dan dia berkata, Kepala keluarga Leng, mungkin tidak pantas bagimu untuk menjadi seperti ini, kan? Bahwa Ye Yuan membunuh keturunan keluarga Han saya. Jika saya tidak menghabisinya, bagaimana keluarga Han saya masih akan menunjukkan wajah kepada orang-orang di ibu kota kekaisaran di masa depan. Petik 2. Leng Hong Siu hanya berkata dengan dingin, itu urusan keluarga Hanmu. Tidak ada hubungannya dengan saya. Secara keseluruhan, Ye Yuan ini, Anda tidak bisa menyentuhnya. Petik 2. Han Tianyu mendengus dingin dan berkata, Jika saya bersikeras untuk menyentuh. Mungkinkah keluarga Leng Anda akan berperang dengan keluarga Han saya? Petik 2. Leng Hong Siu terkeke dan berkata, Pergilah berperang, apakah keluarga Leng ku takut padamu? Meskipun kakak laki-laki saya sudah meninggal, jangan lupa bahwa keluarga Leng saya masih memiliki Leng Kiuling. Petik 2. Wajah Han Tianyu berubah, ekspresinya jelek sampai ekstrim. Keluarga Leng awalnya sudah menurun. Tetapi tidak ada yang bisa menyangka bahwa dalam seribu tahun terakhir ini, keluarga Leng benar-benar menghasilkan Leng Kiuling, mengalahkan beberapa keluarga besar lainnya di ibu kota kekaisaran. Leng Kiuling saat ini adalah harta karun Tau San Soar Man Shen. Praktis sumber daya terbaik ditumpuk padanya. Putra Han Tianyu jauh lebih tua dari Leng Kiuling, tetapi kekuatannya saat ini juga kurang lebih sama dengan Leng Kiuling. Jika keluarga Han dan keluarga Leng benar-benar jatuh ke titik tidak bisa kembali, Tau San Soar Man Shen pasti akan campur tangan. Leng Hong Siu mengandalkan hal ini dengan tepat sehingga dia bisa mengatasi situasi tegang dengan tenang. Han Tianyu menarik nafas dalam-dalam, meredakan nadanya, dan berkata, Adik Hong Siu, itu hanyalah anak Dewa Langit Cakrawala kedua, apakah ada kebutuhan untuk menjadi seperti ini? Leng Hong Siu menatapnya dengan acu-ta'acu dan berkata sambil tersenyum, Anak Dewa Langit Cakrawala kedua. Heh, Han Tianyu, kau pintar sepanjang hidupmu, tapi sekali ini bodoh. Petik 2. Han Tianyu sedikit terkejut dan berkata, Apa artinya ini? Leng Hong Siu berkata, Meskipun Han Dong Jun tidak berguna, bagaimanapun juga dia adalah setengah langkah keberadaan Dewa Sejati. Saya memberinya kesempatan, tetapi dia sebenarnya bahkan tidak bisa menangkap Dewa Langit Cakrawala kedua. Menurutmu apakah Dewa Langit Cakrawala kedua ini sederhana? Petik 2. Di sampingnya, Han Dong Jun praktis akan kehilangannya. Leng Hong Siu benar-benar memarahinya dengan tidak berguna di depan banyak orang. Namun, Han Tianyu menoleh dengan ekspresi agak tidak bersahabat, membuat wajah Han Dong Jun berubah. Dia secara alami tidak akan mengatakan hal yang memalukan untuk didengar Han Tianyu. Dewa Sejati setengah langkah yang mengambil tindakan sebenarnya tidak bisa menjaga Dewa Langit Cakrawala kedua. Mengatakan tidak ada gunanya sudah memujinya. Kepala keluarga, Aku, Aku, Han Dong Jun tergagap, tidak tahu harus berkata apa. Memukul. Tamparan dari Han Tianyu segera menamparkan Han Dong Jun jauh. Sepotong informasi penting, orang sialan ini benar-benar menyembunyikannya dan tidak melaporkan, membuatnya datang untuk kehilangan muka bersama dengannya. Apakah Han Dong Jun tidak berguna? Tentu saja tidak. Setidaknya di depan Dewa Langit Cakrawala kedua, Han Dong Jun sama sekali bukan orang yang tidak berguna. Kata-kata Leng Hong Siu memiliki makna yang dalam. Terima kasih banyak atas peringatan adik Hong Siu. Hari ini, Han inilah yang gegabuh. Han Tianyu menggenggam tangannya dan pergi. Bab 1855, Hutan Abadi Surgawi Empirean Pada hari ini, di Pegunungan Matahari Surgawi 10.000 Mil Timur Laut Ibu Kota Kerajaan Seribu Melambung tiba-tiba, tiba-tiba meletus dengan sinar cahaya yang cemerlang. Empat hantu besar mengjulang ke langit, sangat mempesona. Mereka bisa dilihat dengan jelas di dalam batas seluruh Ibu Kota Kekaisaran Seribu Melambung. Melihat lebih dekat, keempat hantu ini adalah empat simbol binatang surgawi yang sangat langka dari dunia surga. Naga langit, macan putih, burung vermilien, kura-kura hitam. Gelombang energi yang digerakkan oleh empat hantu itu melonjak dalam gelombang yang menggelora, praktis menyapu batas seluruh Ibu Kota Kekaisaran Seribu Melambung. Itu bukan Ibu Kota Kekaisaran Seribu Melambung itu sendiri, tetapi seluruh ruang lingkup yang dimiliki jurisdiksi Ibu Kota Kerajaan Seribu Melambung, termasuk semua kota Kekaisaran, Ibu Kota, serta Kabupaten. Kekuatannya bisa dilihat sekilas. Tepat pada saat ini, mulut empat simbol binatang surgawi masing-masing memuntahkan seberkas cahaya, berkumpul di udara. Di tengah, gambar virtual lelaki tua secara bertahap terbentuk. Orang tua ini adalah Heavenly Empyrean Immortal Grove yang secara tidak sengaja meninggal di tempat ini. Kekuatan saya tidak memiliki penerus, membuangnya sangat disayangkan. Oleh karena itu, saya meletakkan tempat tinggal abadi ini, berharap menemukan penerus untuk mewarisi mantel saya. Petik 2 Suara ini menyebar seperti guntur yang menggelinding. Semua orang bisa membersihkannya dengan jelas. Di dalam Tausan Soar Imperial Capital, ketika Yeyuan mendengar suara ini, seluruh orangnya mirip seperti disambar petir. Ternyata hal yang Dasles katakan terkait dengan mereka sebenarnya adalah Heavenly Empyrean Immortal Grove. Itu dia, itu memang dia. Haha, lelaki tua itu benar-benar mengubur dirinya sendiri di sini. Petik 2 Di dalam lautan kesadaran Yeyuan, Dasles mulai tertawa terbahak-bahak. Melihat sosok tegap yang mirip dengan dewa, Yeyuan terdiam untuk waktu yang lama. Ini adalah hutan abadi surgawi Empyrean. Memang tak tertandingi dan sombong. Bahkan memilih pengganti sebenarnya membuatnya jadi semua orang tahu tentang itu juga. Selain Yeyuan, sepasang mata indah Leng Kiuling juga berputar tanpa henti. Jelas, dia juga sangat terharu. Pembangkit tenaga listrik Empyrean. Di seluruh dunia surga, pembangkit tenaga Empyrean benar-benar eksistensi tingkat nuklir 1. Sama seperti bagaimana alam dewa surgawi menghentikan sebagian besar seniman bela diri, Empyrean, ambang ini, juga menghentikan para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Di seluruh dunia surga, pembangkit tenaga listrik dewa sejati sebanyak rambut lembu. Tetapi di antara mereka, 1 juta orang mungkin tidak dapat menghasilkan pembangkit tenaga listrik Empyrean juga. Dewa sejati bagi Empyrean adalah gunung besar yang tidak dapat diatasi. Seluruh ibu kota kekaisaran seribu soar mendidih karena kegembiraan. Hampir semua seniman bela diri sangat bersemangat untuk mencobanya. Bahkan ada beberapa orang yang sudah berlari keluar dari ibu kota kekaisaran, menuju pegunungan matahari surgawi. Kesempatan seperti itu sulit ditemukan sekali dalam sejuta tahun. Namun, alis Yeyuan menjadi satu. Obat apa yang dijual hutan abadi surgawi Empyrean ini dilabu. Mengapa, Broter Ye tampaknya tidak begitu tertarik dengan kesempatan yang hanya datang sekali seumur hidup ini? 2. Reaksi Yeyuan agak diluar ekspektasi Leng Kiuling Warisan dari pembangkit tenaga listrik Empyrean, itu adalah sesuatu yang didambakan semua orang dalam tidur mereka, tapi alis Yeyuan terkunci rapat. Bahkan dengan dia, kepribadian dingin Leng Kiuling, dia agak tersentuh. Tapi Yeyuan memiliki penampilan yang sangat tidak tertarik. Yeyuan tercengang saat mendengar itu dan berkata sambil tersenyum, Tentu saja saya tertarik. Hanya saja saya merasa itu agak mencurigakan. 2. Mata indah Leng Kiuling bergerak dan dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Fishi. Yeyuan menganggup dan berkata, senior ini berkata bahwa dia sedang mencari penerus, tapi dia tidak memiliki persyaratan apapun mengenai usia tulang, ranah kultifasi, bakat, dan apapun. Juga, senior ini melaporkan namanya sendiri, seperti dia takut musuh-musuhnya tidak mengetahuinya. Bukankah ini aneh? 2. Leng Kiuling juga kaget saat mendengar itu. Mendengar Yeyuan berkata begitu, itu benar-benar membocorkan keanehan di mana-mana. Biasanya, ketika mencari penerus, seseorang akan memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk anugerah alami. Penerus pembangkit tenaga Empyrean bahkan tinggi hingga membuat kulit kepala orang kesemutan. Pausan Soar Imperial Capital hanyalah kekuatan tingkat dewa sejati. Tetapi persyaratan mereka untuk murid juga mencapai tingkat Leng Kiuling. Heavenly Empyrean Immortal Grove adalah puncak pembangkit tenaga listrik tak tertandingi Empyrean. Jika dia benar-benar mencari penerus, bagaimana mungkin dia tidak memiliki ketentuan sama sekali tentang ini? Tentu saja, Yeyuan juga tidak mengatakan satu hal, warisan Heavenly Empyrean Immortal Grove praktis semuanya tertinggal di dunia hutan abadi. Terlepas dari harta roh Empyrean, sisanya diperoleh-olehnya. Lalu, warisan apa yang ada di sini? Sepasang mata indah Leng Kiuling mengukur Yeyuan tanpa henti seperti ini adalah pertama kalinya dia mengenal Yeyuan. Dia menemukan bahwa Yeyuan benar-benar karakter yang penuh teka-teki. Kebijaksanaannya, bakatnya, itu benar-benar membuat yang disebut jenius berkeringat karena malu. Di antara mereka termasuk dirinya sendiri. Lebih dari 10 tahun telah berlalu dalam sekejap. Alam Yeyuan naik dengan cepat dan sudah mencapai puncak Dewa Langit Cakrawala ke-2, sementara dia hanya berkultivasi ke Dewa Langit Cakrawala ke-5 tingkat menengah. Saat ini, jika Yeyuan bertarung dengannya lagi, dia sudah bisa bertarung imbang. Kecepatan peningkatan semacam ini hanya membuat kulit kepala orang kesemutan. Menatapku seperti itu untuk apa? Apakah ada bunga di wajahku? Yeyuan ditatap oleh Leng Kiuling sampai dia merasa sedikit merayap keluar dan berkata sambil tersenyum. Leng Kiuling tersenyum dan berkata, Menghadapi warisan Empyrean, Anda masih bisa menjaga ketenangan seperti itu. Saya khawatir bahwa di seluruh ibu kota Kerajaan Seribu Melambung, hanya Anda sendiri. Petik 2 Yeyuan tersenyum dan berkata, tidak ada salahnya untuk berpikir lebih banyak saat menghadapi sesuatu. Semakin menggoda, semakin cenderung menyembunyikan bahaya di belakang. Petik 2 Leng Kiuling merenungkan kalimat ini, merasa itu sangat logis. Kehancuran banyak pembangkit tenaga listrik adalah karena mereka tidak dapat menahan godaan. Kecuali, menghadapi warisan seperti itu, berapa banyak orang yang bisa tenang. Leng Kiuling melihat sekeliling dan menemukan bahwa setiap orang sangat demam seolah-olah warisan ini sudah menjadi barang di tas mereka. Kalau begitu, kamu tidak berencana untuk terlibat dalam air berlumpur ini. Yeyuan tersenyum dan berkata, haha, ini adalah warisan Empyrean, bagaimana mungkin aku bisa melepaskannya. Ketika Leng Kiuling mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Orang ini berkata begitu banyak, itu sama dengan tidak mengatakan apapun. Tapi dia melihat Yeyuan tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, Kiuling, pergilah dan beritahu Tuanmu. Yang terbaik adalah waspada, tetapi jangan mengambil tindakan terlebih dahulu. Tunggu dan lihat, tempat tinggal Empyrean ini mungkin tidak semudah itu untuk dimasuki. Petik 2 Setelah lebih dari 10 tahun, Yeyuan dan Leng Kiuling sudah menjadi teman baik. Adapun Tuan Leng Kiuling, dia juga penguasa ibu kota Kerajaan Seribu Melambung. Leng Kiuling sedikit terkejut, tetapi masih menganggup dan berkata, Oke, saya akan pergi dan mencari guru segera. Hanya saja, tidak tahu apakah dia akan mendengarkan atau tidak. Petik 2 Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Sepuluh hari. Anda minta dia menunggu sepuluh hari. Dalam sepuluh hari, pasti akan ada peristiwa tak terduga yang terjadi. Petik 2 Leng Kiuling sedikit mengangguk, berbalik, dan pergi. Tuan, mungkinkah Anda akan pergi ke kediaman Empyrean itu? Ketika Leng Kiuling bergegas ke Tau San Soar Mansion, tuannya kebetulan keluar dari pengasingan. Melihat penampilannya, sepertinya dia akan berangkat. Leng Kiuling diam-diam berpikir betapa cukurnya habis, selangkah kemudian dan guru akan pergi. Guru Leng Kiuling, Gutiankwe, pembangkit listrik tenaga sejati Cakrawala Ketujuh, dan juga penguasa ibu kota Kerajaan Seribu Melambung. Terhadap Leng Kiuling murid ini, Gutiankwe secara alami menghormatinya dengan hormat. Huhu, ini kesempatan besar yang datang sekali seumur hidup. Tau San Soar Imperial Capital berada dalam posisi yang menguntungkan, keuntungan ini tidak boleh direnggut oleh orang lain. Petik 2. Kekuatan Immortal Grove, sebagai dewa sejati Cakrawala Ketujuh, Gutiankwe bisa merasakannya dengan jelas. Empyrean ini sama sekali bukan pembangkit tenaga Empyrean rata-rata, tetapi pembangkit tenaga Empyrean tingkat tinggi. Dengan bakat Gutiankwe, tanpa ada kecelakaan, sangat sulit untuk memiliki terobosan lain dalam hidup ini. Sekarang, kesempatan keberuntungan yang begitu besar tiba-tiba muncul, bagaimana dia tidak bisa dipindahkan. Tapi Leng Kiuling menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, tempat tinggal Empyrean ini, kamu tidak bisa pergi. Bab 1856, kematian Empyrean. Tidak bisa pergi. Las, apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Petik 2. Alis Gutiankwe berkerut, jelas agak tidak senang. Kesempatan beruntung besar semacam ini ditempatkan di depannya, siapapun yang menghentikannya akan menjadi seperti permusuhan besar dengan membunuh ayah seseorang. Bahkan jika orang yang menghentikannya adalah muridnya sendiri. Leng Kiuling masih memiliki wajah sedingin es saat dia berkata dengan tenang, Tuan, ada sesuatu yang mencurigakan tentang warisan Empyrean ini. Leng Kiuling mengulangi kata-kata Yeyuan, Gutiankwe mendengarkan sampai alisnya terjalin erat. Apa artinya itu? Tahukah Anda apa arti warisan Empyrean bagi guru? Gutiankwe masih bergeming. Daya pikat warisan Empyrean terlalu besar. Khusus untuk Gutiankwe jenis ini, yang pada dasarnya tidak memiliki harapan untuk membuat terobosan lagi. Leng Kiuling agak cemas saat dia berkata, 10 hari? Hanya 10 hari? Oke. Tatapan Gutiankwe berubah tajam dan dia berkata, ini bukan idemu, kan? Leng Kiuling juga tidak menyembunyikannya dan berkata, ini milik Yeyuan. Wajah Gutiankwe jatuh dan dia tidak bisa membantu merenung. Masalah Yeyuan, Leng Kiuling secara alami juga tidak akan bersembunyi dari tuannya sendiri. Identitas aslinya secara alami juga membangkitkan spekulasi Gutiankwe dalam segala hal. Merenung sejenak, Gutiankwe menganggup dan berkata, baiklah, hanya 10 hari. Keributan Tau San Soar Imperial Capital praktis menyebar sekaligus. Insiden besar yang mengguncang seluruh ibu kota kekaisaran, itu tidak dapat disembunyikan bahkan jika seseorang ingin menyembunyikannya juga. Sejak hari kedua dan seterusnya, sosok banyak ahli muncul di sekitar ibu kota kekaisaran seribu melambung. Pusat Kekuatan Dewa Sejati tidak dapat dilihat begitu saja bahkan di tempat-tempat seperti ibu kota kekaisaran juga. Tapi sekarang, di dalam dan di luar ibu kota kekaisaran, sosok pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati dapat dilihat di mana-mana. Beberapa aura mereka sangat kuat, bahkan tidak di bawah Gutiankwe. Di hari ketiga, Gutiankwe akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Tuan, bukankah Anda berjanji untuk menunggu 10 hari? Leng Kiuling selalu mengawasi Gutiankwe dan menemukannya pada saat pertama. Gutiankwe berkata, Nak, guru tidak bisa menunggu lagi. Minggir, petik 2. Leng Kiuling berkata dengan wajah keras kepala, Tidak mungkin, kamu tidak bisa pergi. Wajah Gutiankwe jatuh, sosoknya langsung menghilang di depan mata Leng Kiuling. Jika pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati Cakrawala ketujuh ingin pergi, bagaimana Leng Kiuling bisa menghentikannya? Gutiankwe langsung keluar dari Tau San Soar Imperial Capital dengan sekejap. Jarak 1 juta mil tidak dianggap jauh untuk pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati. Dalam beberapa napas waktu, Gutiankwe tiba di pegunungan matahari surgawi. Merasakan gelombang kuat yang datang dari atas gunung, Gutiankwe merasakan gelombang emosi dan bahkan agak gemetar dengan gelisah. Tiba-tiba, dia tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, tidak peduli betapa mengesankannya bocah itu, dia juga hanyalah alam dewa surgawi tahap awal. Pengetahuan atau pengalaman apa yang bisa dia miliki? Warisan Empirean ini, saya, Gutiankwe, bertekad untuk mendapatkannya. Petik 2 Selesai berkata, sosoknya melompat dan hendak melompat ke pegunungan matahari surgawi. Tapi tepat pada saat ini, kabut hitam bergulung mendekat dari jauh dan tiba dalam sekejap. Semua menjauhlah untuk ayahmu. Tempat tinggal Old Fart Immortal Grove adalah milikku, Black Viennes. Petik 2 Uh War Hanya satu kalimat dan itu melukai Dewa Sejati Cakrawala ke-7 Gutiankwe. Dan ini bahkan hanya serangan dengan efek area. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati yang sama-sama tersembunyi di pegunungan kemungkinan besar sama dengannya, terluka. Vien Rache Empyrean Wajah Gutiankwe berubah dan dia berteriak kaget. Kabut hitam ini jelas merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat Empyrean dari ras iblis. Gutiankwe tidak menyangka bahwa sebenarnya akan ada pembangkit tenaga listrik Empyrean yang bergerak begitu cepat. Selanjutnya, itu bahkan pembangkit tenaga listrik ras iblis Empyrean. Berandal Ye Yuan mengacaukanku. Gutiankwe memukul pahannya dan berkata dengan penyesalan dan kekesalan yang tak ada habisnya. Jika dia memasuki pegunungan matahari surgawi pada saat pertama, dia pasti bisa mengambil inisiatif. Sekarang, bahkan pembangkit tenaga listrik Empyrean telah mengambil tindakan, apa hubungannya dengan dia. Oleh karena itu, dia ingin membongkar tulang Ye Yuan sekarang. Kesempatan beruntung semacam ini tidak dapat ditemukan kapanpun. Satu slip dan itu akan membawa penyesalan abadi. Dia hanya bisa tanpa daya menyaksikan kabut hitam itu mendarat di pegunungan dan meratap dengan kasihan. Segera, kabut hitam itu tenggelam sepenuhnya ke pegunungan, Gutiankwe terlihat putus asa. Kesempatan beruntung ini tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Tapi saat ini, teriakan melengking langsung ke langit. Kabut hitam itu sebelumnya mengepul sekali lagi. Wajah Gutiankwe berubah, ketika dia melihat lagi, kabut hitam itu sudah menjadi redup dan gelap, membentuk kontras tajam dengan momentum yang mengesankan sebelumnya. Old Fart Immortal Groove, mengapa kamu masih kuat ketika kamu sudah mati? Kabut hitam itu meratap dengan sedih. Heh, anjing ras iblis, sejak kamu datang, bagaimana aku bisa membiarkanmu kabur? Mati untukku. Petik 2 Kehampaan yang telah mengalami banyak perubahan kehidupan menyebar, mengikuti itu, seberkas cahaya naik ke langit dari dalam pegunungan, langsung mengenai awan kabut hitam itu. Dunia ini segera terdiam. Pandangan satu demi satu melihat ke arah langit, sangat terkejut. Pembangkit tenaga Empyrean yang agung mati di depan mereka begitu saja. Gutiankwe menelan ludahnya, menemukan bahwa dia agak kering. Begitu dekat, jika bukan karena pembangkit tenaga listrik Empyrean ras iblis ini, orang yang mati saat ini mungkin adalah dia, kan? Sepertinya apa yang dikatakan Ye Yuan benar. Ini benar-benar sebuah setup, untuk menarik perhatian beberapa orang. Bagaimana warisan yang sebenarnya bisa diperoleh dengan mudah? Tidakkah mereka melihat bahwa bahkan pembangkit tenaga listrik Empyrean langsung ditembakkan? Immortal Groove ini benar-benar sosok yang menakutkan bahkan untuk tembakan besar yang ekstrim ketika dia masih hidup. Membawa suasana selamat dari bencana, Gutiankwe kembali ke ibu kota Kerajaan Seribu Melambung. Ketika Leng Kiuling melihat Gutiankwe, dia juga menghela nafas lega. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Leng Kiuling melihat penampilan Gutiankwe yang agak linglung dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan prihatin. Gutiankwe melirik Leng Kiuling dan berkata, Guru, hampir tidak bisa kembali lagi. Wajah Leng Kiuling berubah dan dia berkata, Apa yang terjadi? Gutiankwe tersenyum pahit dan menceritakan kembali kejadian yang terjadi sebelumnya, berkata, Kali ini, itu semua berkat kamu dan Yeyuan. Jika bukan karena kalian, kehidupan lamaku ini mungkin akan hilang di pegunungan matahari surgawi. Anda membantu saya berterima kasih kepada Yeyuan dengan baik. Tidak, panggil dia ke sini, aku ingin berterima kasih padanya secara pribadi. Petik 2 Leng Kiuling mendengarkan sampai dia merasakan ketakutan yang berlama-lama juga. Sebuah pembangkit tenaga listrik Empyrean dimusnahkan dalam sekejap, hal semacam ini sama sekali tidak pernah terdengar. Seberapa kuat keberadaan hutan abadi surgawi Empyrean ini ketika dia masih hidup. Meskipun Gutiankwe tidak mematuhi tenggat waktu 10 hari dan kabur sebelumnya, jika bukan karena penundaan 2 hari ini, Gutiankwe pasti akan mati tanpa keraguan. Tempat tinggal Empyrean ini jelas bukan yang bisa ditelan oleh Tau San Soar Imperial Capital sendirian. Ketika Yeyuan datang, Gutiankwe sangat berterima kasih pada Yeyuan. Mencapai levelnya, dia menganggap hidupnya sebagai hal yang paling penting. Satu kalimat Yeyuan menyelamatkan hidupnya, bagaimana dia tidak bisa tergerak. Tapi, ketika Yeyuan mendengar kematian seorang Empyrean, dia tahu bahwa ini kemungkinan merupakan tindakan pembalasan dari Heavenly Empyrean Immortal Grove terhadap musuh-musuhnya. Benar saja, di hari-hari berikutnya, ibu kota kerajaan seribu melambung berada di tengah-tengah angin perubahan, dan tiba-tiba menjadi pusaran badai. Dalam waktu setengah bulan, sebenarnya ada tiga pembangkit tenaga listrik Empyrean yang meninggal di pegunungan matahari surgawi. Empyrean Power Houses, masing-masing adalah keberadaan yang tangguh yang bisa membuat dunia surga bergetar dengan menginjak kaki mereka. Tiga orang benar-benar mati sekaligus. Adapun pembangkit tenaga listrik dewas sejati yang tidak ada yang memperhatikan, tidak tahu berapa banyak yang sudah mati. Pada saat ini, semua orang akhirnya menyadari bahwa tempat tinggal ini tidak mudah dimasuki. Bab 1857 masih sangat tak tahu malu. Kematian tiga Empyrean tidak menghentikan pembangkit tenaga listrik itu untuk maju gelombang demi gelombang. Namun, pembangkit tenaga listrik yang memasuki pegunungan matahari surgawi, tidak ada yang bisa kembali hidup-hidup. Sebulan kemudian, akhirnya tidak ada yang berani semena-mena memasuki pegunungan matahari surgawi lagi. Pembangkit tenaga listrik dari mana-mana mulai berkumpul di Tauh San Soar Imperial Capital, membahas bagaimana memasuki tempat tinggal Empyrean ini. Seorang penguasa kota berkata, hutan abadi Empyrean surgawi adalah puncak pembangkit tenaga listrik Empyrean dari 5 juta tahun yang lalu. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan dan bahkan dapat dengan mudah memusnahkan pembangkit tenaga Empyrean. Orang lain berkata, menurut pandangan saya, sepertinya sulit bagi kita, pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati ini, untuk masuk ke dalam. Hutan abadi Empyrean surgawi ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Harus ada peluang keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya di dalam tempat tinggal ini. Menyerah begitu saja, siapa yang mau. Selain itu, jika kita bisa mendapatkan buah dao Heavenly Empyrean Immortal Groove. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, suasana di dalam olah segera menegang. Buah Empyrean Dao, siapa yang tidak mau. Selanjutnya, ini bukan buah dao Empyrean biasa, tetapi buah dao Empyrean puncak. Di antara orang-orang ini, tidak mungkin ada seseorang yang bisa mencapai level ini dalam hidup mereka. Gutian Kue berkata, Sekarang, seseorang telah menemukan bahwa seniman bela diri di bawah alam dewa surgawi akan baik-baik saja memasuki pegunungan matahari surgawi. Sudah ada seniman bela diri alam dewa sejati yang mencobanya sebelumnya. Selama seseorang menekan wilayah mereka ke alam dewa surgawi, mereka tidak akan diserang saat pergi jauh ke pegunungan. Tapi, di dalam pegunungan matahari surgawi ini, masih dipenuhi dengan bahaya. Saya merasa lebih baik kita bekerja sama dengan usaha yang bersatu, dan memikirkan cara untuk masuk ke tempat tinggal itu dulu. Aku ingin tahu apa pendapat semua orang. Petik 2 Mendengar kata-kata Gutian Kue, semua orang mengangguk berturut-turut. Jangan melihat bagaimana mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik Real God Realm. Di depan Heavenly Empyrean Immortal Grove, mereka bukan siapa-siapa. Seribu, sepuluh ribu masuk, itu juga mencari malapetaka. Oleh karena itu, bertemu bersama terlebih dahulu memang merupakan pilihan yang cukup bagus. Karena semua orang tidak memiliki keberatan, maka mari kita berangkat bersama sepuluh hari kemudian, dan memasuki pegunungan matahari surgawi. Gutian Kue memberikan kata terakhir. Setelah berdiskusi, kelompok pembangkit tenaga listrik dewa sejati semuanya bubar. Tapi penguasa kota Heavenly Water Imperial Capital, Ji Sun, tinggal sendirian. MN, kakak Ji mencari saya, mungkinkah ada sesuatu? Gutian Kue berpura-pura tidak yakin saat dia berkata. Ji Sun diam-diam mengutuk rubah tua yang licik dan berkata sambil tersenyum, Huhu, sobat tua, ibu kota kekaisaran air surgawiku dan ibu kota kerajaan seribu angkatamu selalu memiliki nafas dan cabang yang sama. Muridku yang tidak berguna itu, Zhuohan, telah mengagumi Laskiuling sejak lama. Menurutmu, bukankah seharusnya kita, para tetua ini, membawa romansa dengan akhir yang bahagia? Petik 2 Gutian Kue terkekeh saat mendengar itu dan berkata, masalah anak-anak, serahkan pada mereka untuk mengkhawatirkannya. Anda juga tahu murid saya ini, yang dia ingin pilih sebagai pendamping Dao, bukan itu yang bisa saya bujuk. Petik 2 Selesai berbicara, Gutian Kue segera pergi dan sepertinya tidak berniat melanjutkan obrolan. Alice Ji Sun berkerut, tidak mengerti obat apa yang dijual Gutian Kue ini di labu. Di masa lalu, Gutian Kue masih tertarik dengan urusan Zhuohan dan Leng Kiuling, meskipun sikap Leng Kiuling selalu tidak tertarik. Tapi sekarang, bahkan Gutian Kue orang tua ini sepertinya tidak mau lagi. Sebagai murid favorit Ji Sun, Zhuohan secara alami datang ke ibu kota Kekaisaran Seribu melambung juga. Pada kenyataannya, pembangkit tenaga listrik dewa sejati yang datang kali ini, cukup sedikit yang membawa serta junior mereka. Kesempatan beruntung yang sangat besar seperti warisan Empyrean, bahkan jika mereka semua, para murid ini, memperoleh sedikit, itu juga bermanfaat tanpa akhir. Selain itu, Immortal Grof Abode kali ini, sudah dikonfirmasi bahwa hanya alam dewa surgawi dan di bawah pembangkit tenaga listrik yang bisa masuk. Tapi saat ini, Zhuohan sudah memasuki Tosan Soar Mansion sendiri. Kakak magang junior ini, aku ingin tahu apakah kakak magang junior Leng Kiuling ada di rumah Seribu Soar. Zhuohan memiliki penampilan yang halus dan sopan, tetapi kata-katanya memancarkan keangkuhan. Murid Tosan Soar Mansion itu mengukurnya dan berkata, siapa kamu? Tosan Soar Mansion tidak mengizinkan orang sembarangan untuk masuk. Zhuohan tersenyum dan berkata, saya Zhuohan dari ibu kota Kekaisaran Air Surgawi. Magang junior sister Leng tepatnya adalah tunangan Zhuoh ini. Faktanya, saya tidak dianggap sebagai orang luar. Zhuohan sengaja menaikkan volumenya, seolah dia takut orang tidak mengenalnya. Murid itu terkejut ketika mendengarnya dan berkata, ternyata itu magang senior saudara Zhuoh, maaf, maaf. Magang senior, sister Leng saat ini berada di lapangan latihan, saya akan membawa anda ke sini. Petik 2 Ketenaran Zhuohan di ibu kota Kekaisaran masih sangat bergema, murid ini telah mendengar dengan jelas sebelumnya. Selanjutnya, rumor tentang Zhuohan dan Leng Kiuling bukanlah rahasia di Tosan Soar Mansion. Sepertinya tuan kota yang mulia berniat menjodohkan keduanya. Murid ini secara alami tidak berani meremehkannya. Ternyata dia adalah Zhuohan. Benar-benar layak menjadi jenius nomor satu ibu kota Kekaisaran Air Surgawi, untuk benar-benar dapat mengejar kecepatan kultifasi suster magang senior Leng. Petik 2 Ya, mendengar bahwa Manor Lord bermaksud untuk menjodohkan keduanya, mereka benar-benar pasangan yang dibuat di surga. Petik 2 Namun, kakak magang senior Leng baru-baru ini menjadi dekat dengan seorang anak laki-laki bernama Yeyuan, ini benar-benar jarang terlihat. Hei, itu hanyalah Dewa Langit Cakrawala kedua, bagaimana dia bisa layak menjadi magang senior suster Leng. Ketika Zhuohan mendengar diskusi murid-murid di sekitarnya, dia awalnya sangat menikmatinya. Tapi ketika dia mendengar Yeyuan nama ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Nama ini hanyalah mimpi buruknya. Bahkan jika beberapa ratus tahun telah berlalu, itu masih segar dalam ingatannya juga. Tentu saja, dia juga membenci Yeyuan, dan dia sudah lama ingin menemukan Yeyuan untuk menyelesaikan masalah. Tapi, Yeyuan belum pernah terdengar setelah dia meninggalkan Gunung Heavenspun. Karenanya, rencana ini juga menemui jalan buntu. Dia tidak menyangka bahwa dia mendengar nama ini sekali lagi hari ini. Mungkinkah, Yeyuan ini adalah di Gunung Heavenspun? Mustahil. Orang itu barusan mengatakan bahwa dia adalah Dewa Langit Cakrawala kedua. Dengan bakat itu, mustahil untuk berkultivasi secepat itu. Petik 2 Segera, Zhuohan menepis pikiran ini. Dia dan Leng Kiuling sama, keduanya merasa bahwa Yeyuan ini bukan Yeyuan yang itu. Mengikuti murid itu, Zhuohan datang ke lapangan latihan. Murid Tosan Soar Mansion saat ini sedang berdebat, sementara Leng Kiuling saat ini sedang menonton perkelahian di samping. Setelah melihat Leng Kiuling, kedua mata Zhuohan segera berbinar dan dia berkata dengan suara yang jelas, Saudari magang muda Leng, tidak melihat selama bertahun-tahun, kamu benar-benar masih sangat cantik. Leng Kiuling menoleh, melihat Zhuohan, alisnya langsung menyatu. Orang ini benar-benar bertahan seperti hantu yang menghantui. Tempat ini adalah Tosan Soar Mansion. Kamu di sini untuk apa? Leng Kiuling berkata dengan dingin. Tetapi Zhuohan tidak keberatan dan berkata sambil tersenyum, lihat apa yang dikatakan oleh suster magang junior. Saya di sini untuk melihat calon istri saya, apakah ada masalah? Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, lingkungan sekitar segera meledak, semua menebak identitas pemuda ini. Tapi tatapan Leng Kiuling berubah menjadi dingin dan dia berkata dengan dingin, teruslah bicara omong kosong dan berhati-hatilah agar saya tidak sopan terhadap Anda. Sekarang, segera menghilang untukku. Petik 2 Zhuohan tertawa dan berkata, mengapa suster murid muda Leng harus seperti ini? Tuan dia sudah pergi untuk mengajukan lamaran pernikahan untuk saya. Anda dan saya akan mengikat simpul pernikahan cepat atau lambat. Petik 2 Ekspresi Leng Kiuling menjadi semakin dingin, praktis akan mengembun menjadi es. Huhu, bertahun-tahun tidak melihat, Tuan muda Zhuohan masih begitu tidak tahu malu. Bahkan belum memeriksa delapan karakter Anda dan Anda memasang front di sini, berhati-hatilah karena akan sulit untuk menyelesaikan masalah. Petik 2 Tepat pada saat ini, sosok muncul di samping Leng Kiuling. Zhuohan memfokuskan matanya dan melihat, dan segera menjadi marah. Bab 1858, Anda tidak memiliki kesempatan. Ye Yuan, ini benar-benar kamu. Hari ini, Anda tidak akan seberuntung itu. Aku akan melihat siapa yang masih bisa menyelamatkanmu. Petik 2 Ketika Zhuohan melihat Ye Yuan, amarah segera muncul di dalam hatinya. Tapi dia juga sangat terkejut di dalam hatinya. Tidak melihatnya selama beberapa ratus tahun, Ye Yuan benar-benar mencapai puncak Dewa Surgawi Cakrawala ke-2 seperti terbang. Kecepatan kultivasi ini tidak kalah sedikitpun jika dibandingkan dengannya. Apakah orang ini masih sampah yang bahkan bisa menerobos ke alam Dewa Surgawi? Seseorang harus tahu, saat itu ketika dia melihat Ye Yuan, dia hanyalah Dewa asal penyelesaian yang agung. Ye Yuan memandang Zhuohan dan berkata sambil tersenyum, tidak butuh siapapun untuk menyelamatkan saya. Saat berurusan denganmu, apakah aku masih membutuhkan orang lain? Petik 2 Pada saat Zhuohan mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa keras dan berkata, Dewa Langit Cakrawala ke-2 yang sangat kecil juga berani untuk berbicara liar. Hari ini, aku akan mengalahkanmu sampai kamu berlutut di tanah dan memohon ampun. Petik 2 Setelah mengingat bahwa seseorang baru saja mengatakan bahwa Leng Kiuling dan Ye Yuan sangat dekat, Zhuohan tidak dapat menahan rasa cemburu yang meluap-luap. Dendam lama dan kebencian baru membanjiri hatinya. Wajah Leng Kiuling menjadi dingin dan dia berkata, Zhuohan, tempat ini adalah rumah seribu melambung, bukan ibu kota kekaisaran air surgawi. Bukan giliranmu untuk tidak terkekang. Petik 2 Zhuohan tidak bisa menahan tercekik saat mendengar itu. Sikap protektif Leng Kiuling semakin memicu kecemburuannya. Zhuohan memandang Ye Yuan dan berkata sambil tersenyum dingin, bersembunyi di balik punggung seorang wanita lagi. Tempat ini kebetulan adalah tempat latihan. Jika Anda seorang pria, maju dan bersainglah dengan saya. Biarkan Kiuling melihat siapa laki-lakinya. Petik 2 Wajah Leng Kiuling semakin dingin. Zhuohan ini benar-benar terlalu kurang ajar untuk benar-benar mengatakan hal seperti itu. Dia tidak memiliki perasaan apapun terhadapnya. Namun, wajahnya sangat tebal, memandangnya sebagai potongan daging eksklusifnya. Zhuohan, karena kamu adalah tamu, aku sudah melatih kesabaran denganmu berkali-kali. Teruslah bicara omong kosong dan saya tidak akan sopan. Kata Leng Kiuling. Zhuohan masih bergeming. Melihat Ye Yuan, dia berkata dengan senyum dingin, pengecut yang pemberani, sampah yang hanya tahu bagaimana bersembunyi di balik wanita. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mengesampingkan apakah aku pengecut atau bukan, ketebalan kulitmu, aku malu dengan inferioritasku. Zhuohan mencibir dan berkata, Tuan Bangsawan Gu sangat menyetujui masalah saya dan Kiuling. Sekarang guru telah pergi kepadanya untuk melamar aliansi pernikahan, pernikahan ini sudah lebih dari setengahnya berhasil, bagaimana kulit saya tebal. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Begitukah? Lalu tahukah kamu kenapa aku bukan murid Tosan Soar Mansion tapi bisa keluar masuk tempat ini kapan saja? Lalu tahukah Anda Kiuling dan saya praktis bersama dari pagi hingga malam beberapa tahun ini? Anda tidak punya kesempatan. Petik 2. Wajah Zhuohan tidak bisa membantu berubah ketika dia mendengar itu. Dia masih berpikir bahwa Ye Yuan adalah murid Tosan Soar Mansion. Zhuohan tidak menyangka bahwa dia sebenarnya tidak. Wajah sedingin es Leng Kiuling memiliki sedikit rona merah. Sebenarnya, dia dan Ye Yuan sama-sama jelas bahwa Gu Tian Kue memang menciptakan kondisi untuk membiarkan mereka berdua mendekat. Identitas misterius Ye Yuan telah lama dikenali oleh Gu Tian Kue. Kalau tidak, dia juga tidak akan berhenti selama tiga hari dan tidak bergerak karena hukuman dari Ye Yuan. Tapi di antara mereka, yang satu sedingin es, sementara yang lain sedang tidak mood untuk romansa. Tidak ada kemajuan apapun selama ini. Leng Kiuling secara alami tahu bahwa Ye Yuan membantunya keluar dari kesulitannya, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam menyetujuinya. Ketika Zhuohan melihat adegan ini, sedikit firasat muncul di hatinya. Tapi dia sama sekali tidak percaya. Gu Tian Kue selalu memandangnya dengan baik. Tidak mungkin baginya untuk mengubah nadanya. Ditambah dengan identitasnya yang termasyur, dia dan Leng Kiuling sangat cocok dalam status. Kamu pikir kamu siapa? Dewa Surgawi Cakrawala kedua juga layak untuk Kiuling. Jika Anda memiliki kemampuan, maju seperti seorang pria dan bersainglah dengan saya. Petik 2 Zhuohan melihat bahwa Ye Yuan hanyalah Dewa Langit Cakrawala kedua. Dia yakin bahwa dia tidak berani menerima tantangan sama sekali, berulang kali menggunakan kata-kata itu untuk memeras Ye Yuan. Murid Tosan Soar Mansion di sekitarnya juga semua mengungkapkan tatapan menghina, merasa bahwa Ye Yuan terlalu tidak jantan. Ye Yuan dan Leng Kiuling berpergian sebagai pasangan sepanjang waktu. Semua murid telah lama merasa hal itu tidak menyenangkan bagi mata mereka. Leng Kiuling adalah Dewi di hati mereka, cantik dan juga sangat berbakat, tetapi dia diikuti setiap hari oleh Dewa Langit Cakrawala kedua. Mereka merasa itu sangat menyinggung mata. Dalam hati mereka, hanya Zhuohan, latar belakang semacam ini, yang bisa menyamai Leng Kiuling. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, Kiuling, ayo pergi, biarkan anjing gila ini menggonggong di sini. Saya percaya bahwa dia akan segera tahu bahwa dia tidak punya peluang sejak lama. Petik 2 Leng Kiuling mengangguk, berbalik, dan hendak pergi bersama Ye Yuan. Dia sering berdebat dengan Ye Yuan beberapa tahun ini, dan secara alami tahu bahwa Ye Yuan tidak berani, dia hanya menghina. Zhuohan hanyalah Dewa Langit Cakrawala kelima tahap awal. Dia sama sekali bukan tandingan Ye Yuan. Ngomong-ngomong, bakat Zhuohan sebenarnya tidak di bawah Leng Kiuling. Tapi justru karena Ye Yuan menyebabkan masalah di gunung Heavenspun, itu membuat Zhuohan menunda kultifasinya. Melihat bahwa Leng Kiuling sangat patuh, api kecemburuan Zhuohan secara praktis akan menembus penghalang. Dia memblokir jalan kedua orang itu dengan sekejap. Dia menatap Ye Yuan dengan marah saat berkata, seseorang yang melahirkan, tapi tidak ada yang bisa dibesarkan. Anda sebaiknya menjauh dari Kiuling untuk saya. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini. Anda tidak perlu kencing dan melihat pantulannya juga, lihat siapa Anda. Merebut wanita dengan saya, apakah Anda layak? Petik 2 Tatapan Ye Yuan secara bertahap menjadi sedingin es. Dia awalnya tidak ingin membungkuk ke level Zhuohan. Tetapi orang ini sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang batasannya. Mulutnya benar-benar meminta pemukulan. Hanya untuk melihat sosoknya bergerak, tiba di tengah lapangan latihan bela diri, dan berkata dengan suara dingin, tidakkah kamu ingin membuatku menerima tantanganmu seperti seorang pria? Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Petik 2 Melihat pemandangan ini, Zhuohan tidak terkejut, tapi malah bersuka cita, dan berkata sambil tertawa lebar, hahaha, itu lebih seperti seorang pria. Anda yakin? Aku akan mengajarimu bagaimana berperilaku dengan benar. Petik 2 Leng Kiuling menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Apa yang disebut mencari malapetaka itu seperti Zhuohan, bukan? Sosok Zhuohan bergerak, tiba di depan Yeyuan, dan dia berkata sambil tertawa terbahak-bahak, sejujurnya, bagi Anda untuk dapat berkultivasi ke alam dewa surgawi, itu benar-benar melebihi harapan saya. Tapi, semut pada akhirnya adalah semut. Anda tidak akan pernah bisa memahami apa yang disebut jenius. Petik 2 Suara Zhuohan belum memudar dan seluruh orang Yeyuan sudah lenyap. Dia sudah berhasil mendapatkan amarahnya yang dipicu oleh Zhuohan dan tidak bisa diganggu untuk berbicara sampah dengannya sama sekali. Zhuohan tidak menganggap Yeyuan dengan serius sama sekali dan tertangkap basah oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Memukul Tamparan yang jelas bergema, seluruh orang Zhuohan ditampar terbang keluar. Ini yang disebut jenius, bahkan kurang dari seekor semut. Tidak banyak kekuatan, tapi muntahkan kotoran, kata Yeyuan dingin. Semua orang tercengang. Murid Tosan Soar Manchen belum pernah melihat Yeyuan bergerak sebelumnya dan selalu sangat menghina dia. Namun, saat Yeyuan bergerak, itu mengejutkan mereka semua. Zhuohan ditampar konyol oleh tamparan Yeyuan dan hanya kembali ke akal sehatnya setelah beberapa saat. Menunjuk ke arah Yeyuan, dia berkata dengan raungan marah, penjahat tercelah, untuk benar-benar menyerang secara diam-diam. Hari ini, aku harus mencabik-cabikmu. Petik 2. Kata-kata Zhuohan membuat beberapa orang diam-diam menganggupkan kepala. Meskipun langkah Yeyuan barusan menakjubkan, tetap saja Zhuohan yang terlalu ceroboh. Bentrokan frontal asli, Yeyuan jelas bukan tandingan. Apakah begitu? Maka kali ini, giliran Anda, Yeyuan memandang Zhuohan dan berkata sambil tersenyum dingin. Senyum menghina Yeyuan sangat memicu Zhuohan. Itu hanya untuk melihatnya mengertakkan gigi. Kekuatan dunia dari Dewa Surgawi Cakrawala pertama menyembur keluar dengan hiru pikuk, dan dia bergegas menuju Yeyuan. Bab 1859, Naif Bang! 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 Di atas panggung, suara tabrakan aliran esensi surgawi yang bertabrakan datang. Semua orang di bawah panggung tercengang dengan keheranan. Berat sebelah. Kecuali, itu tidak sama seperti yang mereka harapkan. Pertandingan ini benar-benar sepihak terhadap Yeyuan. Di bawah teknik gerakan aneh dan tak terduga Yeyuan, Zhuohan benar-benar disiksa. Kenapa? Kenapa seperti ini? Bakat Zhuohan berada di urutan teratas daftar di antara berbagai ibu kota kekaisaran besar juga. Dia sebenarnya sedang dilecehkan oleh Dewa Langit Cakrawala II. Petik 2. Tidak heran, Suster Senior Magang Leng pergi ke berbagai tempat bersamanya sebagai pasangan. Ternyata seperti ini. Petik 2. Murid Tosan Soar Manxian sangat terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa Yeyuan yang biasanya mereka anggap remeh, kekuatannya sebenarnya sangat tangguh. Dewa Surgawi Cakrawala kelima Zhuohan disiksa segera, tanpa ambiguitas sama sekali. Jika seseorang mengatakan bahwa sebelumnya itu adalah serangan diam-diam Yeyuan yang berhasil, maka sekarang, Yeyuan benar-benar hancur dengan kekuatan. Tidak ada kilasan sama sekali. Bang! Yeyuan menginjak dada Zhuohan dengan kaki, menginjak-injaknya ke tanah. Dia berkata dengan jijik, Apakah kamu tidak akan mengajariku bagaimana berperilaku? Hanya berdasarkan sedikit kekuatanmu. Tanpa kekuatan yang cukup, Anda juga berani belajar memandang rendah dunia dari orang lain, dan memandang orang lain sebagai semut. Siapa yang memberimu keberanian? Petik 2. Kejutan di hati Zhuohan tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya. Beberapa ratus tahun yang lalu, ketika dia dan Yeyuan pertama kali bertemu, dia bisa menghancurkan pihak lain hanya dengan satu tangan. Tetapi dengan mengandalkan bakatnya, tidak hanya celah ini tidak melebar beberapa ratus tahun kemudian, Yeyuan menyusul dari belakang dan melampauinya. Orang ini benar-benar menggabungkan hukum spasial dan hukum pedang dao, kekuatan tempurnya dari grafik. Kebanggaan Zhuohan sebagai seorang jenius benar-benar hancur berkeping-keping oleh kaki ini. Lepaskan aku, dasar bodoh. Ketika tuanku mengetahui hal ini, dia pasti akan menyianyiakan kultifasimu dan membuatmu tidak pernah memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Zhuohan mengertakan gigi dan berkata, Wajah Yeyuan menjadi dingin dan dia berkata dengan senyuman dingin, tidak bisa mengalahkan dirimu sendiri, jadi kamu mengeluarkan tuanmu. Namun, ancamanmu sangat bodoh. Petik 2 Selesai berbicara, Yeyuan dengan ringan mengetuk ke arah laut surgawi Zhuohan dengan jari. Murid Zhuohan mengerut, terlihat putus asa di wajahnya. Tapi saat ini, perasaan bahaya yang luar biasa tiba-tiba turun. Nak, kamu berani. Pembangkit listrik dewa sejati. Yeyuan langsung merasakan kekuatan pihak lain. Tubuhnya hampir membeku oleh tekanan kuat ini, tidak bisa bergerak sama sekali. Meski kakinya masih menginjak tubuh Zhuohan, kaki ini sama sekali tidak bisa diinjak. Pembangkit tenaga listrik dewa sejati tahap akhir terlalu kuat. Namun, dia adalah Yeyuan. Dia adalah Yeyuan yang memahami hukum tata ruang. Bahkan pemahaman pembangkit tenaga listrik dewa sejati dalam hal hukum spasial mungkin tidak lebih kuat darinya juga. Niat membunuh ini terlalu dingin, tidak mungkin Yeyuan akan mengundurkan diri sampai mati. Merasakan tekanan kuat ini, kedua mata Zhuohan berbinar. Dia berkata dengan kejutan yang menyenangkan, guru. Namun, wajah Leng Kiuling berubah drastis. Ingin mengambil tindakan sudah terlambat. Yeyuan tertawa dingin, sosoknya tiba-tiba menghilang. Yang lenyap bersamanya juga Zhuohan. Sesosok melangkah keluar dari kehampaan dan menatap Yeyuan dengan ekspresi terkejut dan marah. Pergeseran spasial, anak yang hebat. Petik 2 Kedatangan itu tidak lain adalah Master Zhuohan, Master Heavenly Water Imperial Capital, Jisun. Puhuark. Pada saat kritis, meskipun Yeyuan menghindari serangan bunuh diri Jisun, dia juga menderita luka berat. Kekuatan dewa sejati bukanlah lelucon. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama dihancurkan menjadi daging cincang oleh kekuatan dunia. Saat ini, telapak tangan Yeyuan ditekan di tengah punggung Zhuohan. Selama esensi surgawi dimuntahkan, itu bisa menghancurkan kekuatan hidupnya. Alasan mengapa dia ingin membawa Zhuohan pindah bersama adalah untuk menangkap Sandera. Jika tidak, kekuatan dewa sejati, bahkan jika dia secara tak terduga menghindari serangan pertama, serangan kedua Jisun akan cukup untuk menyebabkan kematian juga. Dan dia tidak memiliki kelonggaran untuk melawan sama sekali. Tuan, sel selamatkan aku. Merasakan esensi surgawi Yeyuan mendatangkan malapetaka di dalam tubuhnya, Zhuohan sangat ketakutan di dalam hatinya. Wajah Jisun jatuh dan dia menatap Yeyuan dan berkata dengan dingin, Lepaskan Han Er. Aku akan meninggalkanmu mayat utuh. Petik 2 Yeyuan tertawa karena sangat marah dan berkata, Memang layak menjadi master dan magang, keduanya sama-sama bodoh. Anda sudah ingin membunuh saya, apakah saya akan membiarkan dia pergi? Apakah Anda pikir saya sama cacatnya dengan Anda? Jangan bergerak, Anda dapat mencoba jika Anda lebih cepat atau saya lebih cepat. Petik 2 Merasakan esensi surgawi Jisun begelombang, Yeyuan segera memperingatkan pihak lain. Wajah Jisun menjadi hitam dan dia berkata, Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut Han Er, Aku pasti akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Yeyuan mencibir dan berkata, Begitukah? Saat dia berkata, Yeyuan meludai esensi surgawi. Zhuohan segera memuntahkan seteguk besar darah, Seluruh tubuhnya menjadi putus asa dan lembam. Yeyuan memberikan pukulannya dengan sangat tepat, Langsung membuat Zhuohan kehilangan kemampuannya untuk melawan, Tetapi tidak membunuhnya juga. Ini cukup untuk menakuti Jisun. Wajah Jisun berubah, Sadar bahwa dia bertemu dengan karakter yang kejam. Bagaimana mungkin dia masih berani bertindak gegabuh tanpa berpikir matang? Nak, biarkan dia pergi. Kita bisa menyelesaikan semuanya melalui diskusi. Jisun akhirnya menundukkan kepalanya yang bangga dan berkompromi dengan Yeyuan. Yeyuan terkeke dan berkata, Apa yang perlu didiskusikan? Anda ingin menipu saya untuk meninggalkan Zhuohan, Lalu membunuh saya pada saat pertama. Harus kuakui, meskipun kamu sudah sangat tua, kamu masih sangat naif. Petik 2 Wajah Jisun menjadi hitam seperti dasar wajan. Dia menemukan bahwa anak ini terlalu tajam. Muridnya dibandingkan dengan dia hanyalah seorang yang lemah. Saat dia membuka mulutnya, dia tahu apa yang ingin dia lakukan. Apa yang kamu inginkan? Jisun berkata dengan ekspresi gelap. Yeyuan berkata dengan dingin, Tunggu. Selesai mengucapkan kata ini, Yeyuan menutup matanya dan berhenti berbicara. Jisun tercengang, Tidak tahu apa arti kata-kata Yeyuan. Tapi segera, dia mengerti. Aura lain yang sangat kuat datang dengan lolongan. Jisun, kau juga terlalu meremehkan ibu kota kerajaan seribu angkat. Pembangkit tenaga listrik Tousan soal Imperial Capital yang ditinggikan benar-benar menindas junior alam dewa surgawi. Apakah kamu masih menginginkan wajah atau tidak? Petik 2. Orang itu belum datang, tetapi suara itu datang lebih dulu. Kata-kata Gutian Kue penuh dengan amarah. Dia tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, kejadian besar seperti itu benar-benar terjadi di Tousan Soar Mansion. Alis Jisun berkerut dan dia berkata, Bocah ini hampir melumpuhkan Han Er, Mungkinkah ada yang salah jika aku ingin membunuhnya? Tatapan Gutian Kue memandang ke arah Yeyuan, ekspresi menyelidik di wajahnya. Yeyuan dengan singkat menceritakan masalah sebelumnya, Gutian Kue memelototi dan berkata, Kamu mendengarnya. Em Master, Anda harus membela saya. Kata Zuohan lemah. Melihat sikap Gutian Kue terhadap Yeyuan, Jisun sepertinya telah memahami sesuatu, ekspresinya agak jelek. Benar saja, Gutian Kue mendengus dingin dan berkata, Zuohan, menyerah. Anda dan Leng Kiuling, itu tidak mungkin. Juga, setelah kejadian ini, kalian berdua Master dan Magang tidak diizinkan untuk menginjakan kaki di Tosan Soar Mansion lagi. Petik 2. Murid Zuohan mengerut ketika dia mendengar itu, melihat Gutian Kue dengan tidak percaya, ekspresi ragu di wajahnya. Dia tidak tahu mengapa sikap Gutian Kue tiba-tiba berubah 180 derajat. Tiba-tiba, dia teringat kata-kata Yeyuan. Ternyata, kali ini bukan Yeyuan yang menjadi Tameng Leng Kiuling lagi. Gutian Kue benar-benar berniat menjodohkan mereka berdua. Itu menggelikan. Dia masih menyamar sebagai menantu Tosan Soar Imperial Capital sebelumnya di depan murid Tosan Soar Mansion. Bab 1860, Su Xing. Ini, Paman Gu. Diam, siapa pamanmu? Hal yang tidak tahu malu. Di masa lalu, saya melihat Anda masih terlihat baik, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda sebenarnya tidak tahu malu. Saya hanya setuju untuk membiarkan Anda dan Kiuling berhubungan. Jadi kapan saya mengakui pernikahan Anda? Anda sembarangan membuat rumor di Tosan Soar Mansion saya. Apakah Anda masih menghormati saya, Tuan Kota ini? Petik 2. Gutian Kue mendidih dengan amarah dan juga dipenuhi dengan ketakutan tak berujung setelah insiden itu pada saat yang sama. Jika Ye Yuan meninggal di tangan Ji Sun, seluruh ibu kota Kekaisaran Seribu Soar mungkin harus menderita bencana apokaliptik. Untungnya, Ye Yuan berbeda dari orang biasa dan benar-benar melarikan diri dengan nyawanya dari tangan Ji Sun. Ini juga sangat mengejutkannya. Namun, terhadap Zuo Han yang masih dianggapnya layak di masa lalu, dia tidak lagi puas tidak peduli dari sudut mana dia memandangnya lagi. Melihat penampilan Gutian Kue yang marah, wajah Zuo Han seperti abu mati. Ji Sun, untuk apa kau masih rajam? Cepat dan bawa muridmu yang tidak berguna ini dan enyahlah untukku. Gutian Kue berkata dengan suara yang dalam. Alis Ji Sun berkerut dan dia berkata dengan suara dingin, Gutian Kue, kamu jatuh bersamaku karena seorang anak masih basah di belakang telinganya. Apakah benar-benar ada kebutuhan ini? Petik 2. Gutian Kue mencibir dan berkata, Ye Yuan adalah penyelamatku. Apakah Anda pikir saya memiliki kebutuhan ini atau tidak? Petik 2. Ekspresi Ji Sun berubah, menatap Ye Yuan dengan agak terkejut. Setelah ini, dia menganggupkan kepalanya dan berkata, Baiklah, saya mengerti. Tapi masalah hari ini belum berakhir. Nak, ku harap kau tidak jatuh ke tanganku. Han R, ayo pergi. Petik 2. Selesai berkata, Ji Sun menyapu lengan bajunya dengan megah dan mengambil Zuo Han dari tangan Ye Yuan. Saat Ji Sun pergi, kedua mata Ye Yuan melihat hitam, dan kemudian dia jatuh ke tanah. Menghadapi Ji Sun, pembangkit tenaga listrik dewa sejati tingkat ini, Ye Yuan tidak berani mengendur sedikitpun. Saat ini, dia akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Waktu 10 hari berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di luar pegunungan matahari surgawi. Daya pikat warisan Empyrean terlalu besar. Bahkan jika mereka tahu bahwa ada bahaya besar, ada juga banyak orang yang bersedia terbang ke dalam api seperti ngengat. Dan di antara pembangkit tenaga listrik ini, jelas kekuatan Tau San Soar Alliance adalah yang terbesar. Pembangkit tenaga listrik dewa sejati berkata, Saudara Gu, waktunya hampir tiba, mari kita masuk ke gunung. Gu Tian Kue menganggup dan berkata, Ayo. Tunggu sebentar. Tepat pada saat ini, dua sosok turun dari langit. Ketika kelompok pembangkit tenaga dewa sejati melihat kedatangan, wajah mereka tidak dapat membantu berubah dan mereka membungkuk memberi hormat saat dia berkata, Kami memberi hormat kepada Tuan Jikang. Aura pembangkit tenaga listrik dewa sejati di depan itu mencengangkan, itu sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik dewa sejati puncak. Itu hanya untuk melihatnya menganggup dan berkata, Peristiwa besar seperti itu, ibu kota kerajaan besar surga besar saya secara alami, harus ikut serta. Su Sing, kenapa kamu tidak memberi hormat kepada berbagai paman? Petik dua. Di belakang Jikang, seorang pemuda tampan menggenggam tangannya dan berkata, Keponakan rendahan ini, Su Sing, menghormati paman. Jadi, kamu adalah Su Sing. Huhu, sungguh, pahlawan berasal dari anak-anak. Petik dua. Aku sudah lama mendengar bahwa bakat luar biasa muncul di ibu kota kerajaan besar surga luas, menyatukan tiga jenis kekuatan hukum, kekuatannya sangat luar biasa. Bertemu hari ini, memang sesuai dengan reputasinya. Petik dua. Kelompok pembangkit tenaga listrik dewa sejati benar-benar berinisiatif untuk menyanjung junior alam dewa surgawi. Ini juga membuat pembangkit tenaga listrik di sekitarnya terikat lidah. Namun, mendengar mereka berkata begitu, orang-orang ini sangat terkejut. Bagi para jenius, ada banyak yang memahami dua, bahkan tiga jenis kekuatan hukum. Namun, yang mampu memadukan dua jenis kekuatan hukum adalah minoritas, apalagi menggabungkan tiga jenis kekuatan hukum. Mereka yang mampu memadukan tiga jenis kekuatan hukum tidak diragukan lagi adalah semua jenius tak tertandingi yang satu dari sepuluh ribu. Su Sing terlihat bangga, menerima pujian dari kelompok pembangkit tenaga listrik tanpa rasa was-was. Jelas, dia sudah lama terbiasa dengan adegan ini. Su Sing telah lama mengagumi nama besar Saudara Su. Setelah melihat hari ini, cukup tidak ada penyesalan selama tiga kehidupan. Su Sing tidak mau dibiarkan dalam cuaca dingin dan maju untuk menyanjung. Su Sing menatapnya sekilas dan berkata dengan tenang, Jadi, Anda adalah Su Han. Saya pernah mendengar tentang Anda sebelumnya. Di bawah ibu kota kekaisaran, bakat Anda adalah yang terbaik. Petik 2 Su Han terkejut dan berkata, Saudara Su sebenarnya pernah mendengar tentang saya sebelumnya. Su Han benar-benar diliputi oleh sanjungan dan kehormatan. Petik 2 Su Sing berkata dengan dingin, Tapi aku pernah mendengar sebelumnya bahwa di antara ibu kota kekaisaran, masih ada putri surgawi Leng Kiuling yang bangga, yang bakatnya melebihi milikmu. Aku ingin tahu siapa itu. Petik 2 Leng Kiuling tidak menyangka bahwa Su Sing akan memanggilnya dan melangkah maju dengan agak-nggan. Menyambut dengan tangan terlipat di sisi kanan bawah, dia berkata, Yang rendah ini, Leng Kiuling, menghormati Sir Su. Ketika Su Sing melihat Leng Kiuling, matanya tidak bisa menahan cahaya. Wajahnya akhirnya menunjukkan sedikit senyuman dan berkata dengan anggukan, Aku benar-benar tidak menyangka kalau Nona Leng benar-benar memiliki penampilan yang tak tertandingi. Nona Leng, Perjalanan Pegunungan Matahari Surgawi, Anda adalah tuan rumahnya dan harus menjagaku dengan baik. Petik 2 Alis Leng Kiuling berkerut dan berkata, Tidak berani. Perjalanan ini, Saya masih harus mencari paman untuk mendapatkan dukungan lebih. Petik 2 Saat orang-orang dengan mata tajam melihat, mereka tahu bahwa Su Sing ini menyukai Leng Kiuling. Jikang juga tersenyum dan tidak mengatakan apapun di satu sisi. Cakrawala Su Sing sangat tinggi. Gadis-gadis yang mengejarnya di ibu kota kerajaan besar surga luas yang berlimpah seperti ikan karper yang bergerak di sungai, tapi dia tidak menyukai siapapun. Dia tidak menyangka bahwa dia menemukan seseorang yang enak dipandang di sini. Di sampingnya, ketika Zu Han melihat adegan ini, dia diam-diam bersuka cita atas ketidakberuntungan orang lain di dalam hatinya. Sudah tidak mungkin baginya untuk mendapatkan Leng Kiuling. Tapi dengan Su Sing mengisi setengah jalan sekarang, dia ingin melihat apa yang harus bersaing dengan Ye Yuan dengan orang lain. Berbicara tentang Su Sing ini, dia memang seorang jenius yang tak tertandingi. Usianya mirip dengan mereka, tapi dia sudah mencapai puncak Dewa Langit Cakrawala ke-6. Lebih penting lagi, dia bahkan menggabungkan tiga jenis kekuatan hukum, kekuatan tempurnya sangat kuat. Meskipun bakat Zu Han sangat tinggi, dibandingkan dengan dia, dia memang sangat pucat jika dibandingkan. Ia memang punya modal yang bisa dibanggakan. Jikang tersenyum dan berkata, Huhu, kalian semua berbakat luar biasa di antara generasi muda, prestasi masa depan Anda tak terukur. Anda secara alami harus lebih dekat. Dengan Jikang berbicara, yang lain secara alami menganggupkan kepala dan setuju. Orang-orang yang berasal dari ibu kota kekaisaran yang besar, mereka tidak mampu memprovokasi. Sama seperti ini, sekelompok pembangkit tenaga listrik Dewa Sejati menekan alam mereka ke alam Dewa Surgawi dan melangkah ke Pegunungan Matahari Surgawi. Saat Ye Yuan memasuki Pegunungan Matahari Surgawi, perasaan akrab menghantamnya secara langsung. Perasaan itu seolah-olah, dia kembali ke dunia hutan abadi. Sebelumnya, Towsan Soar Alliance melakukan penguncian di seluruh Pegunungan Matahari Surgawi. Tetapi setelah masuknya mereka, pembangkit tenaga listrik lain juga memasuki Pegunungan Matahari Surgawi satu demi satu. Saat ini, kepala bisa dikatakan berkerumun di Pegunungan Matahari Surgawi. Formasi aray ini sangat mirip dengan Grand Array empat simbol keluarga klan. Ye Yuan dan Dasles berkomunikasi. Dasles menganggup dan berkata, empat simbol binatang Surgawi membentuk sebuah aray, kekuatannya cukup untuk membasmi pembangkit tenaga listrik besar. Immortal Grove meletakkan aray besar yang tak tertandingi di seluruh Pegunungan Matahari Surgawi. Menghancurkan pembangkit tenaga Empirian mirip dengan permainan anak-anak. Petik 2 Ye Yuan berkata, dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang masuk, kemungkinan salah langkah tunggal dan itu akan memicu aray besar. Dasles tersenyum dan berkata, orang-orang bodoh ini bahkan berpikir bahwa Immortal Grove akan meninggalkan ajaran daonya untuk mereka. Mereka terlalu banyak berpikir. Petik 2 Ye Yuan tidak bisa menahan senyum saat mendengar itu. Pesta itu berangsur-angsur masuk. Tiba-tiba, serangkaian jeritan datang. Sekelompok api naik ke langit. Lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik langsung terbakar menjadi abu. Wajah Jikang berubah dan dia memaki dengan marah, sekelompok orang bodoh ini mengaktifkan aray api surgawi angin abadi dari aray empat simbol besar. Begitu api surgawi terpicu, ia bersumpah untuk mengorbankan segalanya. Semuanya, cepat lari. Petik 2